Pedang Ular Merah Jilid 2 Hektometer, yang datang bukankah Ban Im Ho Siang ketua dari Tiaw Te Sem Kui tanya Lo Beng Tat sambil menenangkan hatinya yang bergelebar. Harapkah suka memandang mukaku, kalau mantuku Ong Teng Sin telah melakukan pelanggaran, aku sanggup mintakan maaf. Ho Siu itu tertawa lagi bergelak-gelak, Lo Beng Tat, kau seorang kepala rambok telah menyerahkan anakmu kepada seorang Piaw Su, Hal ini sudah hamat ganjil dan menunjukkan bahwa kau bukan seorang yang dapat dipercaya. Mana ada harimau yang mengawinkan anaknya pada seekor ular yang menjadi musuhnya. Aku tidak mau memandang muka seorang yang tak berferharga seperti kau. Pula Pekeng Tiaw Kiyok telah menghina Tianti Sem Kui, maka hari ini harus hancur dan musnah. Ho Siu keparat Lo Beng Tat yang berwatak kasar itu memaki marah. Siapa takut padamu? Kau telah memilih jalan kematianmu, sambil berkata demikian Lo Beng Tat memberi tanda dengan tangan kanan dengan mengacungkan goloknya itu kepada Ban Im Ho Siang. Pada saat itu terdengarlah bunyi SRR-SRR susul-menyusul dari atas genteng karena enam orang di sebelah kiri dan enam orang di sebelah kanan telah melepaskan anak panah ke arah tubuh yang gendut dari Ban Im Ho Siang itu. Ho Siu ini terkejut juga, akan tetapi benar-benar mengagumkan gerakannya yang amat tenang dan cepat. Biarpun tubuhnya dan sudah terancam oleh belasan batang anak panah itu, ia masih berlaku sigap sekali. Dengan seruan keras ia mengenjot kakinya dan tubuhnya mumbul bagaikan sebuah balon. Karet tertiup angin, kemudian ia menarik kedua kakinya ke atas sehingga lututnya menempel pada perutnya dan kedua tangannya yang tertutup oleh lengan baju yang lebar dan panjang digerakan sedemikian rupa sehingga dua potong lebihan kain itu merupakan segulung sinar putih yang melindungi seluruh tubuhnya. Lo Beng Tat dan yang lain-lain melihat dengan metu, terbelalak betapa semua anak panah itu runtuh ke atas lantai ketika terkena sambatan gulungan sinar itu. Lo Beng Tat terkejut cekali dan dengan hati kecut ia melihat Ho Siu iu telah turun kembali sambil tertawa bergelak-gelak. Ha, ha, ha. Lo Beng Tat, perampok rendah, kau tidak malu mempergunakan akal pengecut. Hujani anak panah teriak Lo Beng Tat ke atas, akan tetapi tidak ada anak panah lagi yang melayang turun, sebaliknya mereka lalu mendengar ribut-ribut di atas genteng. Tak lama kemudian, nampak tubuh orang dilemparkan dari atas dan ketika tubuh orang-orang itu jatuh berdebuk di atas lantai, ternyata bahwa mereka ini adalah para piausu yang tadi membokong dan atas, dalam keadaan tidak bernyawa pula. 12 orang piausu itu semuanya telah ditewaskan dan kini mayat mereka bertumpuk-tumpuk di depan Lo Beng Tat. Bukan main kagetnya semua orang menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini dan ketika terdengar suara tertawa mengejek dari atas, maka nampaklah berkelebat bayangan Ban Hwa Yang melompat dari atas genteng sebelah kiri dan bayangan Ban Yang Tojin dari genteng sebelah kanan. Ternyata bahwa kedua orang cinilah yang telah menewaskan para piausu tadi. Kini Tian Te Sem Kui ketiga iblis itu, lengkap ketiga-tiganya telah hadir di situ. Ban Yang Tojin dengan senjatanya tombak berujung bintang di tangan, sedangkan Ban Hwa Yang dengan sepasang senjatanya yang melengkung ujungnya seperti kaitan. Bahkan Ban Im Ho Siang sambil tertawa besar juga sudah mengeluarkan senjatanya yang hebat, yakni sebatang pedang perak yang berkilau saking tajamnya. Merasa bahwa tidak ada gunanya untuk bercakap pula dengan tiga orang musuh yang datang dengan nafsu memburuh ini. Ting Piao Su lalu bersetuk keras dan melompat maju, menyerang dengan goloknya. Juga O Piao Su, Lu Kim Bwe, Lo Ho, dan Lo Beng Tat cepat pula maju mengeroyok tiga orang lawan itu. Su Heng, jangan dirusak bunga indah ini Ban Hwa Yang tertawa berkata kepada kedua Su Hengnya, kemudian manusia cabul ini lalu menubruk maju menghadapi Lu Kim Bwe yang menyerangnya dengan sepasang goloknya. Sekali saja Ban Hwa Yang menangkis dengan sepasang senjatanya, kedua golok itu terlempar dari tangan Kim Bwe dan sebelum Nyonya muda cantik ini sempat mengelak, Ban Hwa Yang telah mengulur tangan kirinya menangkapnya. Kim Bwe hendak melawan akan tetapi dengan gerakan yang cepat, Ban Hwa Yang sudah menotok pundak Nyonya ini sehingga tubuh Kim Bwe menjadi lemas tidak berdaya lagi. Sambil tertawa bergolok Ban Hwa Yang lalu mengalihkan senjata di tangan kanan semua dan menggunakan tangan kirinya untuk memeluk tubuh Nyonya itu dan mengempitnya dengan carry yang kurang ajar sekali. Bangsa terendah lepaskan istri Ku Ong Teng Sio maju menyerangnya dengan golok yang dimainkan secara hebat sekali. Melihat gerakan ini, Ban Hwa Yang maklum bahwa ilmu golok O Piaw Su tak boleh dibuat permainan, maka dengan tangan kanan ia menangkis keras. Biarpun O Piaw Su merasa betapa tangannya sampai tergetar karena tangkisan itu, namun ia masih dapat mempertahankan goloknya dan tidak sampai terlepas. Ia lalu menyerang lagi dengan hebat. Ban Hwa Yang sedang mengempit tubuh Kim Bwe, maka tentu saja gerakannya tidak leluasa lagi dan ia hanya dapat menggerakkan senjatanya menangkis. TWA, Su Heng, tolong bereskan dulu cacing ini serunya sambil tertawa dan ketika Ban L. M. Hosh yang menggerakkan pedangnya dari samping, Ong Teng Sin cepat menangkis pedang yang bersinar terang ini. Terang golok di tangan Ong Teng Sin terlepas ke atas lantai, bukan golok itu saja, bahkan jaga lengannya yang tadi memegang golok, telah terputus oleh pedang itu sebatas sikunya. Ong Teng Sio menjerit ngeri dan pada saat itu, Ban Hwa Yang menyusulkan pula dengan serangan senjatanya dan terkaitlah perut O Piaw Su oleh senjata itu. Sekali Ban Hwa Yang menarik tangannya, robeklah perut O Piaw Su, tubuhnya roboh dan menggeletak dengan perut terbuka, tewas pada saat itu juga. Sementara itu, setelah menolong sutenya, Ban Im Ho Siang dan Ban Yang Tojin mengamuk hebat dan tentu saja para lawannya yang berkepandayan jauh di bawah tingkat kepandayan mereka itu bagaikan rumput kering menghadapi api. Sebentar saja tingkuan ek terguling mandi darah, demikian pula lohou dan lobeng tat. Belum sampai 20 jurus, seluruh isi rumah dan pemimpin Pekeng Piaw Kiok telah tewas semua, kecuali Kim Bwe yang masih dikempit oleh lengan kiri Ban Hwa Yang. Tiga iblis bumi langit ini lalu melakukan perampokan, mengambil semua barang berharga, bahkan lalu membunuh semua orang yang berada di dalam rumah itu. Celakalah Nyonya Ting dengan anak-anak ya, karena Nyonya ini biarpun telah dibujuk oleh suaminya, tetap tidak mau meninggalkan rumah itu. Ketika Ban Hwa Yang melihat Nyonya Ting, timbul pula pikiran jahatnya untuk menculik Nyonya yang muda dan manis ini, akan tetapi Nyonya Ting melakukan perlawanan hebat sehingga ia lalu dibunuh berikut anak-anaknya yang masih kecil. Benar-benar musnah dan hancur lebur Pekeng Piaw Kiok cocok dengan ancaman tiga orang iblis jahat itu. Benar-benar mengerikan sekali. Tidak kurang dari dua puluh orang melayang nyawanya di dalam tangan Tiantu Sam Khoi. Sambil tertawa-tawa, Renem bawa hasil rampokan dan menculik Kim Bwee, tiga orang manusia yang berhati iblis itu meninggalkan rumah itu dan dengan cepatnya melarikan diri keluar kota Hun, Leng. Para tetangga yang mendengar teriakan, teriakan dan pertempuran itu cepat menyembunyikan diri dan biarpun keadaannya sudah sunyi, mereka masih tidak berani keluar dari pintu. Oh no lo du oh no lo. Belum lama setelah ketiga orang iblis itu pergi, nampak bayangan yang ramping dan gesit melompat memasuki pekarangan Pekeng Piaw Kiok. Bayangan ini adalah Heng-eng yang hendak mengambil pakaiannya lebelu melanjutkan perjalanannya. Ia merasa heran melihat keadaan yang amat sunyi di sekitar rumah itu dan ketika ia memasuki ruangan depan gadis ini berdiri terbelalak bagaikan patung. Ia melihat tumpukan tubuh manusia yang sudah menjadi mayat dan darah memenuhi ruangan itu. Ketika melepat para Piaw Su, Lo Beng Tat, Lo Ho, dan Ong Teng Sin menggeletak menjadi mayat hatinya tidak merasa apa PAA, akan tetapi ketika ia melihat Teng Kuan Ek berada di situ pula rebah mandi darah dengan tangan kanan masih memegang goloknya bukan main kagetnya. Teng, Tuako, serunya dan cepat. Ia melompat ke dekat tuoh Teng Piaw Su dilihatnya Teng Piaw Su membuka matu dan menggerak-gerakan bibirnya. Teng Tuako, siapa yang melakukan perbuatan ini? Tanya Yengeng sambil berjongkok di dekat tubuh orang yang bernasib malang itu. Teng Kuan Ek masih dapat menggerakkan bibirnya dengan amat lemah, dan akhirnya dapat juga bibir itu mengeluarkan kata-kata yang perlahan sekail, Tian Te Sam Kui. Setelah berkata demikian agaknya ia telah mengerahkan tenaganya terlalu banyak untuk menahan nyawanya, maka tiba-tiba ia menjadi lemas dan menghembuskan nafas yang terakhir. Mengalirlah air matu dari kedua matu Yengeng. Ia teringat kepada suhunya yang meninggal dunia. Di dalam dunia ini, bagainya hanya Teng Kuan Ek dan istrinya yang dianggap sebagai manusia-manusia baik dan sayang kepadanya. Yengeng mengambil colok yang masih dipegang oleh tangan Teng Kuan Ek, lalu katanya penuh kegemasan. Teng, tuaku, aku akan membunuh tiga iblis itu dengan golokmu ini. Setelah berkata demikian, ia lalu melompat ke dalam rumah dan melihat Nyonya Ting menggeletak di dekat anak-anaknya yang semuanya telah menjadi mayat. Yengeng menubruk mayat Nyonya Ting dan menangis terseduh-seduh. Baru kali ini selama hidupnya Yengeng merasa amat sedih dan hancur hatinya. Kembalilah berjanji kepada Nyonya Ting untuk membunuh tiga iblis jahat itu. Kemudian setelah mengambil bungkusan pakaiannya, Yengeng lalu melompat keluar dari rumah itu dan berlari cepat sekali memasuki hutan. Yuhu berlari cepat sekali sehingga setelah matahari naik tinggi, ia telah memasuki hutan ketiga di atas pegunungan yang indah pemandangannya. Dasar sudah menjadi nasib orang kedua dari Tian Te Sem Kui, atau memang karena dosa-dosanya sudah bertumpuk-tumpuk, maka orang kedua itu, yakni Ban Yang Tojin, telah memisahkan diri dari kedua orang saudaranya dan berada di dalam hutan itu. Demikianlah ketika Ban Yang Tojin sedang berjalan di dalam hutan itu, hendak pergi ke kota Title di mana tinggal seorang sahabatnya tiba-tiba bayangan seorang yang ramping tubuhnya tahu-tahu telah berkelebat dan telah berdiri di depannya. Ban Yang Tojin terkejut dan heran melihat seorang gadis cantik dan gagah sekali telah berdiri di depannya dengan memegang sebatang golok besar. Tojin itu biarpun tidak tergila-gila wanita seperti sutenya, Ban Hwa yang akan tetapi melihat darah muda yang cantik sekali ini mau tak mau ia memandang dengan matu, terbelalak kagum. Sebelum ia sempat bertanya, gadis itu telah mendahuluinya dan bertanya dengan suaranya yang merdu dan nyaring sekali. Orang tua, siapakah kau dan kenalkah kepada Tian Te Sam Kuo Wei? Ban Yang Tojin tercengang, akan tetapi ia lalu tersenyum girang. Ia pikir bahwa gadis ini tentulah telah mendengar dan mengagumi nama dia dan kedua saudaranya dan kini mencari untuk minta menjadi murid lalu tertawa bergolak sambil mendongakan kepala ke atas, Komudia Ola berkata, Nona, kau mencari tiga orang gagah itu? Ha, ha, ha. Tidak jauh. Aku adalah Bin Yang Tojin, orang kedua dari Tian Te Sam Kuo Wei, tiga iblis bumi langit. Kau mencari kami apakah hendak belajar ilmu ulat? Kebetulan sekali, Nona, aku memang sedang mencari murid yang cocok, dan agaknya kaulah yang patut menjadi muridku. Mendengar suara Tosu ini, Eng Yeok memandang tajam dan teringatlah yakini bahwa Tosu ini adalah Tosu yang pernah bertempur dengan dia dan bahkan telah ia kalahkan ketika ia membantu Ting Kuan Ek. Mendengar ucapan Tosu itu, diam, diam ia menjadi geli, karena ternyata bahwa Tosu ini tidak mengenalnya lagi. Dulu ketika ia bertempur dengan Bang Yang Tojin, ia mengenakan pakaian seperti seorang pemuda, dan tentu saja Tosu itu tidak mengenalnya yang kini telah berubah menjadi seorang gadis. Akan tetapi, berbareng dogan kegelian hatinya, ia pun merasa marah sekali karena kalau saja ia tidak lupakan muka Tosu ini dan tahu bahwa inilah orangnya yang menjadi biangkelah di kebinasaan seluruh keluarga Pek Ong Piau Kiok, tentu ia tak perlu bertanya lagi. Bagus sekali serunya dengan wajah berubah merah saking marahnya, jadi kau sengaja menanti di sini untuk menunggu aku mengambil nyawamu. Mana kedua orang saudaramu agar aku dapat membasmi sekalian sambil berkata demikian, engeng lalu menggerakkan goloknya dan sambil menyerang dengan hebatnya. Tentu saja Bang Yang Tojin menjadi sangat terkejut. Akan tetapilah masih memandang rendah kepada gadis cantik ini dan cepat ia mengelap. Alangkah terkejutnya ketika golok di tangan nona itu biarpun sudah dapat menghindarkannya namun dilanjutkan pula dengan serangan menyerong yang amat berbahaya. Tosu ini cepat melempar tubuhnya ke belakang menggunakan gerak loncat keratua melompati cabang dan hampir saja ujung golok memakan tubuhnya. Keringat dingin keluar dari jidatnya dan cepat Tosu itu lalu mencabut senjatanya yang istimewa, yakni tongkat runcing yang berbintang ujungnya. Eh eh, siapakah kau dan kenapa kau menyerangku tanpa sebab? Tidak ada hal yang tak bersebab, jawab engeng tenang, lupakah kau kepada pek engpiau kio yang baru saja kau binasakan secara keji. Dan lupakah kau pula ketika golokku masih memberi ampun kepadamu, tidak memenggal lehermu, akan tetapi hanya melukai pundakmu sekarang aku tidak menghendaki sedikit kulit pundakmu, melainkan menghendaki kepalamu engeng lalu menyerbu lagi dan bang yang tojin tidak mendapat kesempatan barang sedikitpun untuk mengeluarkan seruan heran dan terkejut. Ia kini teringat lagi dan terbukalah bahwa gadis ini adalah pemuda yang dulu pernah melukainya dan yang membantu tingpuan ek, perempuan rendah. Jadi kau kah orangnya yang dulu membantu anjing si ting? Bagus, kau telah menyerahkan diri tanpa dicari lagi memang Tosu ini merasa amat benci dan dendam terhadap pemuda yang telah melukainya dan semenjak dia dikalahkan oleh engeng Tosu ini lalu melatih diri dan terutama sekali ia melatih ilmu pukulan pek, klek, ciang dengan tekunnya. Penaga luakang kakek ini sekarang jauh lebih tinggi dan kuat daripada dulu, sedangkan ilmu pukulannya pek, klek, ciang benar, benar amat berbahaya. Ia dapat merobohkan lawan dari jarak jauh hanya dengan hawa pukulannya ini. Akan tetapi, setelah mereka bertempur belasan jurus lamanya, tahulah Ban Yang Tojin bahwa dalam hal ilmu mainkan senjata lah masih jauh berada di bawah tingkat gadisaneh ini. Sepasang tombak bintangnya sama sekali tidak berdaya dan belum juga 20 jurus mereka bertempur, ia tidak kuasa menyerang lagi. Gerakan golok di tangan gadis itu benar-benar aneh dan luar biasa sekali, sukar diikuti oleh pandangan metu dan sukar pula diduga kemana perubahan gerakannya lah hanya dapat melindungi tubuhnya dengan sepasang tombaknya dengan jalan memutarnya secepat mungkin, merupakan benteng yang kuat. Agaknya gulungan sinar golok di tangan eng-eng merupakan halilintar yang hendak memecah dan menembus awan dari gerakan sepasang tombak bintang. Golok itu berkelebat-kelebat ke atas, ke bawah, dari kanan dan kiri, pendeknya amat sukar dijaga. Ban Yang Tojin tidak sempat mempergunakan ilmu pukulan pek, klek ciang yang diandalkannya, karena gadis itu tidak memberi kesempatan seceh dikit pun juga kepadanya. Tosu ini memutar otak, mencati jalan keluar daripada kepungan sinar golok ini. Pada saat sinar golok eng-eng menyambar ke arah mukanya dengan cepat ban Yang Tojin menggerakkan kedua tombaknya yang berbintang, dengan gerak tipu orang tua menutup pintu, la berhasil menjepit golok lawannya. Ia mengerahkan tenaga iwakangnya untuk mematahkan golok di tangan gadis itu, lalu menggerakkan sepasang senjatanya untuk diputar sedemikian rupa supaya gadis itu melepaskan goloknya. Akan tetap, tiba-tiba eng-eng berseru keras sekali dan tenaga yang luar biasa dasyatnya keluar dari golok yang terpegang oleh eng-eng. Kini gadis inilah yang menguasai keadaan dan eng-eng membalas gertakan lawan, mempergunakan tenaga menempel lalu memutar goloknya cepat sekali dari kanan ke kiri. Ban Yang Tojin tak dapat mempertahankan serangan ini dan sepasang senjatanya ikut berputar, kemudian dengan mengeluarkan suara keras, sepasang tombak berbintang ini patah menjadi empat potong. Bukan main marahnya Tosu itu. Ia menyambitkan sepasang senjatanya yang tinggal gagang itu ke arah lawannya akan tetapi dengan amat mudahnya eng-eng mengelak dan kemudian goloknya diputar amat cepatnya menyerar Ban Yang Tojin dengan gerak-gerak tipu yar paling lihai. Tadi ketika masih memegang sepasang senjata saja Tosu itu sudah terdesak hebat dan tidak mampu mengimbangi permainan golok eng-eng apalagi sekarang setelah bertangan kosong. Ia berusaha hendak melarikan diri, akan tetapi sinar golok gadis lihai itu mengurungnya rapat-rapat dan tidak memberi jalan keluar sama sekali. Karena nyaban Yang Tojin lalu berlaku mati-matian, dan sambil mengelak dan melompat ke sana kemari, ia berusaha untuk melancarkan terangan pukulan pek, klek, ciang yang hebat. Betapapun tinggi ilmu kepandayan eng-eng gadis ini belum mempunyai banyak pengalaman bertempur dan ia tidak dapat menduga bahwa lawannya yang sudah tidak berdaya ini masih memiliki kepandayan simpanan yang jahat dan berbahaya sekali, maka ia berlaku lalai. Ia terlalu girang karena sudah hampir berbasil membunuh seorang di antara musuh-musuh Ting Kuan Ek, membalaskan sakit hatinya, dengan seruan keras gadis ini lalu menyerang dengan sabetan golok dari atas ke arah kepala lawannya, lah hendak membelah kepala Tosu itu menjadi dua. Gerakan ini cepat sekali dan biarpun Ban Yang Tojin cepat mengelak, golok itu masih menyembur hebat ke arah pundaknya. Di dalam keadaan berbahaya dan tidak berdaya itu, Ban Yang Tojin lalu melakukan serangan balasan mati-matian dan tangan kanannya lalu mengerahkan pukulan pek, klek, ciang yang dilakukan dengan sepenuh tenaganya. Tanda seru. Akibatnya hebat sekali untuk kedua pihak. Terdengar Ban Yang Tojin memekik angeri dan lengan kirinya sebatas pundak terbabat putus. Akan tetapi, tangan kanannya yang dipukulkan dengan gerakan mendorong ke arah dada eng-eng juga mendapat hasil baik. Biarpun tangan itu tidak sampai menyentuh dada gadis itu, namun hawap pukulannya yang hebat itu telah menghantam dengan telak sekali, sehingga eng-eng terjengkang ke belakang, goloknya terlepas dan pegangan dan setelah terhuyung-huyung, eng-eng bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan pingsan. Hampir ee ajaban Yang Tojin tak dapat menahan rasa sakitnya. Darah mengucur bagaikan pancuran dari pundak kirinya yang telah tak berlengan lagi itu. Akan tetapi, sambil menggigip bibirnya hingga berdarah dalam menahan rasa sakitnya, Tosu ini masih cukup bertenaga untuk mengambil golok eng-eng yang terlempar ke atas tanah dan bermaksud hendak membacok tubuh bekas lawannya itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar teriakan dari jauh AAN nampak sesosok bayangan orang yang amat cepat berlari bagaikan terbang menuju ke tempat itu. Ban Yang Tojin merasa khawatir kalau-kalau orang itu merupakan musuh, maka tanpa banyak cakap lagi ia melarikan diri pergi dari situ, meninggalkan tubuh heng-eng yang masih menggeletak pingsan, dan meninggalkan juga lengan kirinya yang sudah putus. Bayangan ini adalah seorang pemuda yang berwajah tampan sekali. Pakaiannya berwarna biru muda dengan leher dan pinggir lengan baju warna putih, ikat kepala berwarna merah. Karena pakaiannya itu terbuat daripada sutra halus, maka ia nampaknya makin cakap dan mewah. Di pinggangnya tergantung gagang pedang yang berukir gambar liong yang indah sekali. Ketika pemuda ini melihat berkelebatnya tubuh seorang tosu yang putus lengan kirinya, ia hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia melihat eng-eng yang menggeletak di atas rumput seperti majat. Ia menahan kakinya dan matanya teibelulak kagum memandang ke arah wajah yang jelita dan tubuh yang ramping mengulurkan hati itu. Ia menghampiri lalu berlutut di dekat tubuh gadis itu. Ketika melihat muka yang pucat dan pakaian eng-eng di bagian dadar muk dan robe, ia menjadi terkejut sekali. Tanpa ragu-ragu ia, U diangkatnya tubuh itu dan dibawanya ke dalam hutan itu, di mana terdapat sebuah bebangunan bobrok bekas sebuah kuil tua. Ia memondong tubuh gadis itu ke dalam kuil dan meletakkan di atas lantai yang bersih tempat ini memang menjadi tempat tinggalnya sementara ia berada di tempat itu. Ah, kasihan, bisiknya perlahan, pukulan pek-klek chiang. Sungguh jahat sekali. Kemudian dengan jati, jari tangan gemetar, pemuda itu lalu merobek baju eng-eng untuk memeriksa luka akibat pukulan pek-klek chiang yang lihai. Kulit tubuh gadis itu hanya nampak merah saja, akan tetapi pemuda ini cukup maklum bahwa gadis yang mempunyai wajah seperti bidadari dan potongan tubuh luar biasa indahnya ini telah menderita pukulan dan terluka di sebelah dalam. Ia memeriksa dada gadis itu dan tak lama kemudian terlihat ia berkelebat keluar dari kuil bobrok itu dan masuk ke dalam hutan. Ia mencari-cari dan setelah matahari sudah condong ke barat, nampak ia kembali ke kuil membawa banyak sekali daun-daun obat. Ternyata eng-eng masih belum siuman dari pingsannya, dan pemuda itu dengan cekatan sekali lalu memeras daun-daun itu dengan kedua tangannya, memberi minum perasan daun obat itu kepada eng-eng dengan paksa, lalu ampas daun itu ditempelkannya ke atas dada eng-eng yang nampak merah. Kemudian ia lalu mengurut dan menotok jalan darah di pundak dan punggung gadis itu. Semua ini dilakukan dengan tangan gemetar, dada berdebar dan kadang-kadanglah meramkan kedua matanya, tidak tahan ia melihat keindahan tubuh yang nampak di depan matanya. Iblis adalah menggoda atau pembujuk hati manusia dan dia akan selalu akan muncul dan menggoda manusia apabila manusia itu sedang berada di tempat sunyi, berada seorang diri dan terutama sekali apabila manusia itu sedang menghadapi atau melihat sesuatu yaok merangsang atau menarik hatinya. Oleh karena tahu akan sifat-sifat iblis penganjur segala kejahatan dunia ini Nabi Locu pernah bersabda demikian. Jangan memperlihatkan sesuatu yang merangsang dan menimbulkan nafsu, agar manusia tidak tergoda hatinya. Dan juga Nabi KH ONG Chu pernah bersabda. Berhati, hatilah apabila kah sedang berada seorang diri. Memang, tepat sekali wajangan, wajangan ini bagi manusia untuk ingat bahwa pikiran-pikiran dan nafsu-nafsu timbul waktu berada seorang diri dan menghadapi sesuatu yang neutbulkan nafsu. Amatlah berbahaya bujukan iblis pada saat-saat seperti itu. Apalagi kalau orang iseng terbujuk itu tidak memiliki iman yang kuat, dan kesadarannya akan baik dan buruk sudah menyuram. Nafsu yang dibangkitkan oleh iblis akan sedemikian kuatnya sehingga ia tidak memperdulikan lagi akan segala pelanggaran, tidak peduli akan prikemenusiaan, dan ia akan menjadi buta dan lupa daratan karena dipengaruhi oleh nafsu. Pemuda baju biru itu pun demikian. Setelah ia berhasil mengobati eng-eng, melihat wajah yang cantik jelita itu, melihat bagian tubuh yang menggiurkan hatinya, ia tidak dapat menahan bujukan iblis. Ia lupa segala telinganya penuh oleh pendengaran suara iblis yang terdengar merdu sekali, bagaikan telinga seorang pemabok mendengar musik. Matanya seakan-akan tidak sewajarnya lagi, bagaikan mati seorang yang sedang kelaparan melihat roti atau lebih tepat lagi, seperti mati seekor anjing kurus melihat tulang. Harus dikasihani nasib eng-eng. Dalam keadaan pingsan dan terluka ia bertemu dengan seorang penolong yang ternyata merupakan seorang pemuda yang lemah iman, seorang yang telah lupakan asal mulanya yang suci murni. Menjelang tengah malam, eng-eng siuman dari pingsannya. Ia terkejut sekali ketika melihat bahwa ia berada dalam pelukan seorang laki-laki. Tempat itu diterangi oleh api unggun yang bernyala dari setumpuk kayu kering sehingga ia hanya melihat samar-samar wajah seorang laki-laki muda yang amat tampan, seorang pemuda yang berkulit muka putih, bermata tajam, berbibir merah dan berpakaian biru muda. Kemudian gadis ini roboh pingsan lagi, tidak kuat menahan pukulan hatin yang luar biasa, malah petaka yang datang kepadanya, yang lebih mengerikan dan pada maut sendiri. 0-0 Perguruan silat Kim Leong Pai terletak di puncak gunung Leong San dan nama Kim Leong Pai sudah hamat terkenal di dunia persilatan sebagai cabang ilmu silat yang luar biasa. Dulu ketika ketua Kim Leong Pai masih berada di tangan seseorang yang luar biasa yang berjuluk Ho Beng Sian Su, cabang persilatan ini boleh dibilang menjago seluruh Kang O, tidak kalah terkenalnya dengan cabang-cabang ilmu silat lain seperti Kun Lun Pai atau Gobi Pai yang besar. Semenjak Bu Beng Sian Su lenyap dari permukaan bumi, tak seorang pun mengetahui di mana adanya kakek sakti itu yang telah mencuci tangan dan tidak mau mencampuri urusan dunia, maka Kim Leong Pai jatuh ke tangan anak muridnya. Pada waktu cerita ini terjadi, Kim Leong Pai dipimpin oleh cucu murid Bu Beng Sian Su yang hidup sebagai seorang Tosu, pendeta agama Tu, dan sudah berjuluk Lui Tian Sian Jin. Pada waktu mudanya Lui Tian Sian Jin mempunyai belasan orang anak murid. Akan tetapi ketika beberapa orang di antara murid, muridnya itu melakukan pelanggaran dan penyelewengan, ia menjadi marah dan putus asa. Dibubarkannya ya murid-muridnya itu dan masih baik bahwa mereka itu mempelajari ilmu pedang Kim Leong Pai yang disebut Tang Cho A Kiam Sud, ilmu pedang ular merah, sebanyak 60 bagian saja. Ang Cho A Kiam Sud adalah ilmu pedang larisan dari Bu Beng Sian Su, dan ilmu pedang ini terkenal sebagai raja ilmu pedang di seluruh dunia Kang Ou. Tidak mudah untuk mempelajari ilmu pedang ini, oleh karena gerakannya amat sulit dan perkembangannya amat luas pula untuk dapat mainkan Ang Cho A Kiam Sud. Orang harus lebih dulu memiliki ginkang dan luakang tingkat tinggi. Bahkan Lui Tian Sian Jin sendiri hanya dapat mewarisi 80 bagian dari Bu Beng Sian Su Su Chou, guru besar, Kim Hang Pai yang mendapat tinggalan kitab ilmu pedang. Itu, namun tetap saja ia tidak dapat mewarisi seluruhnya. Setelah bertahun-tahun tiduk mau menerima murid, ketika berusia 50 tahun lebih, diam-diam Lui Tian Sian Jin merasa gelisah sendiri. Dari suhunya, ia dulu pernah mendapat pesan bahwa sebelum mati ia harus dapat mewariskan Ang Cho A Kiam Sud kepada seorang murid yang benar-benar baik. Akhirnya ia mulai mercari murid lagi dan kini ia memilih dengan amat hati-hati. Akhirnya ia menemukan sepasang anak kembar yang baru berusia 5 tahun, dari keluarga Sim yang telah tewas semua karena pemberontakan. Kedua anak itu adalah anak laki-laki, bernama Sim Tiong Hon dan Sim Tiong Kiat. Ia mengambil kedua orang anak yang dilihatnya berbakat baik ini, lalu melatihnya ilmu silat. Selain kedua orang anak kembar ini, Lui Tian Sian Jin juga mengambil seorang murid perempuan yang bernama Kan Kui Hwa. Usianya ini sebaya dengan Sim Tiong Kiat, dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Kan Kui Hwa adalah anak dari seorang murid Kim Liyong Pai juga yang bernama Kan Kong dan yang kini menjadi guru silat di kota Sem Kuan. 14 tahun kemudian, ketiga orang anak ini telah menjadi dewasa. Kalau orang tidak mempunyai perhubungan dekat dengan sepasang pemula kembar itu, akan amat sukarlah baginya untuk membedakan. Keduanya sama benar, baik wajah maupun bentuk badan. Sama tampan, bermuka putih dengan metu, tajam dan bibir merah, alis metu, tebal dan pantang. Ada sedikit tanda pada Tiong Kiat yang menjadi tanda pengenal, yakni sebuah tahil alat kecil hitam di atas dagunya, tepat di bawah bibir. Juga watak kedua orang ini jauh berbeda. Tiong Iiyan yang lebih tua beberapa jam dari adiknya berwatak pendiam dan lemah lembut. Sebaliknya, Tiong Kiat jenaka, gembira, juga nakal sekali. Semenjak kecilnya, seringkali Tiong Kiat menggoda kakaknya, akan tetapi Tiong Hon yang amat mencinta adiknya selalu mengalah. Namun, di dalam pelajaran ilmu silat Tiong Kiat lebih maju daripada kakaknya. Memang anak ini luar biasa sekali bakatnya dalam hal ilmu silat. Harus diakui bahwa kecerdikannya tidak melebihi Tiong Hon, namun agaknya ia berdarah ahli silat, karena gerakannya demikian lemas dan cepat. Ini pula yang membuat Lui Tian Sian Jin amat sayang kepadanya, sungguhpun seringkali kakak ini termenung dan mengerutkan keningnya, karena ia masih meragukan watak daripada Tiong Kiat. Tidak seperti Tiong Hon, kakak ini sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya. Juga Kui Hwa memiliki bakat yang amat baik, sungguhpun ia tidak dapat mengimbangi bakat Tiong Hon, apalagi kalau dibandingkan dengan Tiong Kiat, ia kalah jauh. Setelah dewasa ia menjadi seorang gadis yang cantik manis. Sikapnya gembira dan jernaka seperti Tiong Kiat, sehingga kedua anak ini menjadi sahabat baik. Perhubungan gadis ini terhadap Tiong Kiat jauh lebih herat apabila dibandingkan dengan hubungannya terhadap Tiong Hon. Setelah mendapat gemblengan ilmu Wailat selama 14 tahun, kepandayan ilmu silat dan ilmu pedang ketiga orang murid itu mencapai tingkat tinggi. Lebih, lebih Tiong Kiat, ia telah mewarisi ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud sampai 70 bagian lebih, sedangkan Kui Hwa hanya memiliki 50 bagian, sedangkan Tiong Hon sendiri paling banyak hanya mewarisi 60 bagian. Di dalam latihan nampak sekali perbedaan itu, baik Tiong Hon maupun Kui Hwa tidak dapat mengimbangi permainan pedang Tiong Kiat yang luar biasa. Tentu saja suhu mereka menjadi girang sekali, merasa bahwa ia telah cukup mewariskan ilmu pedang itu dan karenanya Kim Leong Pai tak usah dikhawatirkan lagi akan tinggal nama saja. Akan tetapi, kadang, kadang ia merasa gelisah dan berdebar dadanya kalau ia melihat Tiong Kiat, karena bagaimanakah kelak kalau ternyata ia salah pilih? Siapa yang akan dapat memasang kendali pada hidungnya atau dengan lain kata-kata siapa yang akan dapat menundukannya? Dan apa yang dikhawatirkan oleh kakek ini terbukti. Setelah dewasa dan ingin agar supaya ilmu pedang angcoa kiamsut tidak sampai terpecah-pecah, Lui Tian Sian Jin mengusulkan agar supaya Tiong Hon dijodohkan dengan Kui Hwa. Pemuda itu karena sudah tiada ayah bunda lagi, hanya menyerahkan nasibnya kepada suhunya yang amat dihormatinya, adapun ayah Kui Hwa, yakni Ken Kong beserta istrinya, juga tidak keberatan. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, terjadilah peristiwa yang amat menggemparkan itu. Peristiwa yang amat menyedihkan hati Lui Tian Sian Jin, menghancurkan hati Tiong Hon, dan memarahkan hati Ken Kong. Dengan Kero yang tidak tahu malu sekali, Tiong Kiat telah melarikan diri bersama dengan semuanya, yakni Kui Hwa. Dan yang lebih hebat lagi, adalah kedua orang muda ini telah menyikat pedang mustika yang menjadi barang pusaka di Kim Leong Pai, yakni pedang angcoa kiam, pedang ular merah, warisan dari Bu Beng Sian Su, guru besar dari Kim Leong Pai. Lui Tian Sian Jin ketika membaca surat yang ditinggalkan oleh Tiong Kiat yang menyatakan bahwa ia dan semuanya telah bosan tinggal di gunung itu dan ingin merantau bersama serta membawa pedang pusaka dengan menyatakan bahwa ia sebagai murid terpandai berhak untuk memiliki pedang itu, kakek ini duduk bagaikan patung, mukanya pucat dan napasnya memburu. Yang lebih hebat lagi adalah sedikit embel-embel dalam surat itu bahwa tak perlu orang mencari mereka, karena mereka sudah saling mencintai. Tiong Hon cepat membujuk Suhaunya agar suka bersabar dan menenangkan pikiran. Sudahlah, Suhu, harap jangan banyak berduka dan marah. Adikku itu masih amat muda dan masih hijau sehingga ia mudah dikuasai oleh nafsu. Ampunkanlah dia Suhu, pemuda ini berkata dengan mece basah. Tosu itu memandang kepada Tiong Hon dengan mece heran hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Apa katanya dengan suara parau? Kau, kau yang dihina dan diperlakukan seperti itu, kau masih minta ampun untuknya. Tiong Hon menundukkan mukanya. Dia adalah adikku Suhau, oraak satu, satunya di dunia harus terocu cinta, sayang, dan bela. Dan, tunanganmu. Ah, Tiong Hon benar, benar kau lebih berhasil menguasai hati dan perasaan daripada aku yang sudah tua bangka. Tidak sakitkah hatimu karena tunanganmu dibawa pergi oleh adikmu sendiri? Tiong Hon menggelengkan kepalanya dan walaupun mukanya berubah pucatlah menjawab dengan tenang, tidak, Suhu. Hal ini tidak mengherankan Teocu. Kakek itu berdiri dari duduknya. Apa katamu tanda tanya? Jadikah sudah tahu akan hal busuk dan memalukan itu? Dan kau diam saja tidak memberitahukan kepadaku? Tiong Hon melihat Suhunya menjadi marah, lalu menjatuhkan diri dan berlutut. Suhu, ampunkan adik Tiong Kiat. Sesungguhnya, sudah sebulan yang lalu Teocu tanpa disengaja melihat perhubungan erat antara Tiong Kiat dan Sumoy. Dan, dan, agaknya karena Teocu telah mengetahui akan hubungan rahasia mereka itulah yang membuat meteka pagi hari ini melarikan diri. Hanya satu hal yang Teocu sayangkan, mengapa Tiong Kiat begitu sinbrono membawa pergi pedang pusaka Ang Choa Kiam? Lui Tian Sian Jin membanting-banting kakinya. Gila! Gila! Mengapa aku seperti buta mataku? Semenjak dahulu aku sudah ragu-ragu dan menaruh hati curiga terhadap wata adikmu. Sekarang, ah, Tiong Hon, hanya kau lah yang dapat menolongku. Hanya kau satu-satunya orang yang akan dapat membelaku dan membuat aku dapat meninggalkan dunia ini dengan rela. Apakah maksud ucapan suhu ini? Bersumpahlah, muridku, bersumpahlah dengan saksi bumi dan langit. Bersumpahlah bahwa kau akan menjunjung tinggi nama Kim Leong Pai, akan berlaku sebagai seorang pendekar gagah yang menjunjung tinggi kebajikan, beri kemanusiaan dan membela keadilan. Teocu bersumpah untuk melakukan semua nasihat suhu itu. Dengarlah kau harus bersumpah untuk memenuhi dua macam tugas berat yang harui kau lakukan, baik sewaktu aku masih hidup maupun sesudah aku mati. Teocu bersedia untuk bersumpah, harap suhu beritahukan apakah adanya dua macam tugas itu. Pertama, kau harus berusaha dan mencari atau merampas kembali sampai dapat pedang angcoa, kiam dari tangan Tiong Kiat dan membawa pedang itu kemana juga kau pergi, menjaga dengan seluruh kehormatan. Bagaimana Teocu dapat melakukan hal ini, suhu? Suhu maklum sendiri bahwa ilmu kepandaian Tiong Kiat masih lebih tinggi daripada Teocu, apalagi karena sekarang ia telah memiliki pedang angcoa, kiam. Bagaimana Teocu dapat memenuhi tugas ini dan merampas pedang pusaka angcoa, kiam? Bersumpahlah dulu bahwa kau mau melakukan hal itu kata Lui Tian Sian Jin tidak sabar. Hal kekalahanmu terhadap dia mudah dibicarakan kemudian. Baiklah, Suhu, Teocu bersumpah bahwa Teocu akan mencari dan merampas pedang angcoa, kiam sampai dapat. Teocu takkan berhenti berusaha sebelum pedang itu dapat terampas oleh Teocu. Bagus, itu sumpah pertama, kau harus mendapatkan kembali pedang itu agar nama Kim Leong Pai jangan sampai ternoda karena orang telah menyalahgunakan pedang pusaka itu. Dan sumpah kedua, kau harus mencari dan membunuh Sim Tiong Kiat. Pucatlah muka Tiong Hon mendengar permintaan Suhaunya ini. Ia memandang kepada Suhaunya dengan metu, terbelalak dan tak dapat menjawab, hanya menggeleng, gelengkan kepalanya saja. Tiong Hon, ucapkanlah sumpahmu. Tidak, Suhu, Teocu tak dapat melakukan hal ini. Teocu tidak sanggup. Setelah berkata demikian Tiong Hon lalu menjatuhkan mukanya di atas tanah dan meratap serta mintakan ampun untuk adiknya. Sungguh harus dikasihani pemuda yang berhati penuh kasih sayang terhadap adik kembarnya ini. Air matanya membasahi seluruh mukanya dan karena ia membentur-benturkan jidatnya di atas tanah, maka mukanya kini menjadi kotor. Tiong Hon suhunya membentak marah. Kalau aku tidak sudah tua dan kekurangan tenaga, pasti aku sendiri yang akan kurun gunung dan mereiri murid murtad itu untuk kubunuh sendiri. Tiong Hon lalu akan tetapi, di Kim Liu Ok Pai kini tinggal kaulah ahli waris satu-satunya yang kiranya kuat dan dapat melakukan tugas ini. Sampai beberapa lama tidak terdengar pemuda itu berkata-kata, hanya ia menangis terisak-isak seperti seorang anak kecil. Ia tak kiasa membuka mulut, bagaimana kahlah dapat membunuh Yong Kiat? Bagaimana ia dapat bertegah hati membunuh adiknya yang dikasihinya sepenuh hati dan jiwanya? Tiong Kiat merupakan sebagian daripada tubuhnya sebagian daripadanya wanyal. Ampun, suhu, ampunkanlah Teo Chu dan ampunkan adikku Teo Chu tidak sanggup, tidak sampai hati melakukan tugas ini dan apakah dosa Tiong Kiat maka harus dibunuh. Terhadap Kim Liu Ok Pai, kesalahannya hanya mencuri pedang pusaka, tidak cukupkah kalau Teo Chu bersumpah mengambil kembali pedang itu? Ampunkanlah dia suhu. Tiong Hon, kau terlalu lemah. Kau bilang Tiong Kiat tidak begitu besar salahnya terhadap Kim Liu Ok Pai? Soal pedang bukanlah soal terutama, akan tetapi yang paling hebat adalah perbuatannya yang melanggar adat, melanggar kesopanan, melanggar prikemanusiaan, melanggar prikebajikan. Dia sudah berani membawa lari tunangan kakaknya apakah kau mau bilang bahwa manusia macam itu tidak seharusnya dibunuh. Suhu, beribu ampun apabila pendapat Te Chu lain dengan pendapat Suhu. Bukan sekali-kali Te Chu membutakan metu dan membela adik sendiri tanpa alasan. Memang sesungguhnya pembuatan Tiong Kiat yang melarikan Sumoy itu amat tidak sopan dan kurang ajar. Akan tetapi, siapakah yang tak terluka hatinya oleh perbuatan ini? Siapakah yang terhina dan siapa pula yang dirugikan? Kalau ada orang yang seharusnya merasa sakit hati, maka orang itu hanya Te Chu lah. Akan tetapi, Suhu, Te Chu tidak merasa sakit hati kepadanya Te Chu tidak merasa terhina, bahkan Te Chu dengan relah hati mengalah, biar Sumoy menjadi jodoh Tiong Kiat, sudah cukup cocok dan pantas. Biarlah, hitung-hitung Te Chu mencarikan jodoh untuk adik Te Chu, apa salahnya? Bukankah dengan demikian tidak ada urutan sakit hati lagi, tidak ada keharusan hukuman mati terhadap Tiong Kiat? Pemuda itu berbicara dengan bernafsu sekali, nafsu yang terdurung oleh rasa sayangnya terhadap Tiong Kiat dan dalam kesungguhan membela adiknya itu. Pertapa itu mengelus-elus jenggotnya dan menarik napas panjang berkali-kali lah duduk termenung dan pandangan matanya melayang jauh. Kalau begitu, terpaksa aku harus memaksa tulang belulangku yang sudah reyot dan lapuk ini untuk turun gunung dan bekerja sendiri. Ah, tidak ku sangka akan menjadi demikian nasibku. Tiga orang murid tersayangku gembleng dan kulatih selama belasan. Tahun, bersusah payah, tanpa, mengharapkan pembalasan sedikit juga pun dua. Orang daripada mereka menikam hatiku dan melarikan diri, siap merusak nama baikku, nama baik Kim Lyong Pai. Sekarang kau pula tidak bersedia memelaku, Ah Su Chow tentu akan menerima rohku dengan teguran hebat. Lekakek ini lalu menundukan mukanya dan untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan mata, Tiong Hon, akan tetapi pemuda itu sudah melihat bahwa suhunya telah mengalirkan dua titik air mata. Suatu hal yang amat langka terjadi, karena ia maklum betapa suhunya ini pantang mengalirkan air mata. Suhu, kata Tiong Hon terharu. Teocu sama sekali bukan tidak mau membela suhu, karena suhu tentu sudah maklum dan cukup mengerti bahwa Teocu bahkan bersedia membela suhu dengan taruhan nyawa sekalipun. Hanya yang membuat Teocu ragu-ragu, sendah patutkah Tiong Kiat dibunuh, karena kesalahannya terhadap Teocu yang sudah lama Teocu maafkan itu? Sudahlah, sudahlah, mana kau ada, hati untuk mengganggu adikmu yang tercinta walaupun ia amat jahat dan menyeleweng? Kalau ia sampai mencemarkan nama Kim Lyong Pai, kau pun tidak akan terbawa-bawa tentu saja kau lebih berat kepada adikmu daripada kepadaku ataupun kepala Kim Lyong Pai. Sudahlah. Bukan main perihnya rasa hati Tiong Hon mendengar sindiran suhunya ini. Ia lalu memberi hormat lagi, kemudian ia berdiri dan berkata. Suhu, Teocu bermohon diri. Teocu hendak mencari Tiong Kiat dan hendak minta kembali pedang pusaka Ang Chong Klam, juga Teocu hendak mencegah segala kejahatan atau penyelewengannya, kalau perlu dengar nyawa Teocu setelah berkata demikian Tiong Hon lalu menggerakkan tubuh hendak berlari turun. Tiong Hon, tunggul tiba-tiba suhunya membentak DM ketika pemuda itu memutar tubuhnya, Lui Tian Sian Jin melemparkan sesuatu kepadanya. Tiong Hin cepat menyambut benda itu dan ternyata bahwa yang diberikan kepadanya adalah sebuah kitab yang terbungkus dengan sutra putih. Pedang Ang Chou A Kiam telah berada di tangan Tiong Kiat. Satu, satunya benda yang dapat melawan pedang itu hanyalah kitab ini. Pelajarilah baik, baik dan dengan adanya kitab itu di tanganmu, maka kedudukanmu dalam Kim Leong Pai masih lebih tinggi daripada pemegang pedang Ang Chou A Kiam. Menurut peraturan di Kim Leong Pai, seperti kau juga sudah mengetahuinya, Sebagai mana yang dipesankan dahulu oleh Mendiang Chou Chou kita, semua murid Kim Leong Pai harus tunduk dan taat kepada pemegang dua buah pusaka Kim Leong Pai. Pertama-tama sekali kepada pemegang dari kitab ilmu pedang Ang Chou A Kiam Chou An Si sebagai pemimpin tertinggi, dan kedua kepada pemegang pedang Ang Chou A Kiam sebagai pemimpin kedua. Tiong Kiat juga tahu akan peraturan ini dan kalau dia hendak mempergunakan haknya sebagai pemegang pedang Ang Chou A Kiam, Maka menurut aturan, Leong Pai masih harus tunduk dan taat kepada pemegang kitab Ang Chou A Kiam Chou An Si. Nah, kau pergilah. Ada pun Ken Kong, ayah dari Ken Kui Hwa, ketika mendengar berita tentang puterinya yang melarikan diri sama Sim Tiong Kiat menjadi marah sekali. Tanpa dapat dicegah lagi oleh istrinya yang menangis dan meratap lalu membawa pedangnya keluar dari rumah untuk mencari anaknya dan Tiong Kiat. Terkutuk makinya dengan muka merah aku harus mencaru dan membunuh sepasang anjing itu. Ayah ini merasa malu sekali malu terhadap suhunya, malu terhadap calon mantunya, dan malu kepada diri sendiri. Bagaimana puteri tunggalnya bisa melakukan perbuatan yang rendah itu? Dan kemarahannya terhadap Tiong Kiat memuncak. 0 O D W O 0 Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya berlari bagaikan dua ekor burung Garuda melayang turun dari Gunung Leong, San Kalau dilihat dahil jauh, mereka ini nampak bagaikan dua ekor burung saja dan bagaikan dua titik yang makin lama makin membesar. Akan tetapi setelah kedua sosok bayangan ini datang dekat, ternyata mereka adalah sepasang orang muda dan elok sekali, sepasang pemuda dan pemudi yang amat sedap dilihat karena mereka ini benar-benar tampan dan cantik. Pemuda itu adalah Sim Tiong Kiat, pemuda yang berusia 20 tahun yang amat tampan. Tubuhnya sedang, dadanya bidang, mukanya yang bundar dengan dagu tajam itu berkulit putih bersih kemerah-merahan bagaikan muka seorang wanita. Sepasang matanya berkilat-kilat dan bersinar tajam sekali, dengan gerakan yang liar dan tiada hentinya bergerak. Alisnya tebal dan panjang menghitam, nampak makin jelas pada wajahnya yang putih bagaikan dicat. Hidung ria mancung dan bibirnya merah dan berbentuk indah. Benar-benar seorang pemuda yang amat cakep dan tampan. Hanya tarikan mulut dan dagunya saja yang membayangkan kegagahan dan ketinggian hati, sikap mukanya selalu memandang rendah dan mengejai koror lain yang dipandangnya. Pakainya berwarna biru dengan ikat kepala dan pinggir leher berwarna merah menambah kegagahannya. Sarung pedang yang indah sekali tergantung di pinggang kirinya. Inilah Sim Tong Kiat, murid dari Kim Leong Pai yang melarikan diri itu, dan pedang yang tergantung di pinggangnya itu sedal nih pedang angcoa kiam, pedang pusaka Kim Leong Pai yang dicuri dan dibawanya pergi. Darah yang berjalan di sebelah kirinya cantik sekali. Wajahnya manis dan potongan tubuhnya langsing dan penuh hampir mendekati sebutan montok. Ikat kepalanya biru, pakaiannya merah, agak kehitaman. Di atas telinga kanannya terhias oleh bunga-bungaan dari sutra yang indah. Bibirnya selalu tersenyum manis dan sepasang matanya kocak, kalau mengerling nampak nyata kegenitannya, kegenitan yang tidak menjemukan, bahkan yang merupakan senjata istimewa daripada kecantikannya, karena sukarlah bagi seotang pria untuk bertahan menghadapi serangan kerling semanis itu. Gadis itu bukan lain adalah Sumoy, adik seperguruan, dari Sim Tiong Kiat yang bernama Kan Kui Hui, pueri tunggal dari Keng Kong. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, biarpun oleh Su Hu dan ayahnya ia ditunangkan dengan Tiong Ho namun di dalam hatinya, Kui Hwa, tidak menyetujui pertunangan ini, karena semenjak kecil ia telah tertarik kepada Tiong Kiat. Setelah menjadi dewasa rasa suka ini berubah menjadi cinta kasih hyar mendalam. Watak Tiong Kiat yang gembira dan jenaka, cocok sekali dengan wataknya, tidak seperti Tiong Ho yang pendiam dan bersikap sungguh, sungguh. Apalagi dari pihak Tiong Kiat ada jawaban maka kakak beradik seperguruan ini saling jatuh cinta dan makin lama hubungan mereka makin erat. Sungguh amat disayangkan bahwa gadis YNG cantik itu memiliki sifat genit, dan demikian pula Tiong Kiat mempunyai watak yang matuk keranjang. Hubungan mereka yang amat erat pergaulan mereka yang bebas lepas di atas puncak kliungsan, kesempatan-kesempatan yang terbuka dan watak mereka yang romantis merupakan kekuatan yang maha besar mendobrak daya tahan iman mereka yang muda. Ditambah lagi oleh kata, kata manis dari Tiong Kiat yang agaknya berbakat pula untuk mencumbu rayu wanita, maka jatuhlah hati Kuihawa. Mereka lupa daratan, tak acuh kepada bisikan, bisikan dan teguran hati Nurani sendiri dan akhirnya merlah melakukan hubungan yang melanggar batas, batas kesopanan dan kesusilaan. Sesungguhnya mereka tidak ada niat sama sekali untuk lari minggat dari puncak gunung itu. Sungguhpun Kuihawa amat mencintai Tiong Kiat, namun ia tidak berani membantah kehendak suhu dan ayahnya dalam hal ikatan jodohnya dengan Tiong Han. Akan tetapi, ketika pada malam hari itu tanpa disangka-sangka Tiong Han melihat mereka berdua sedang berkasih-kasihan, keduanya menjadi malu dan gelisah sekali. Memang Tiong Han segera pergi dan berlaku biasa pura-pura tidak melihat mereka, namun mereka tetap saja takut kalau-kalau Tiong Han akan melaporkan hal itu kepada Lui Tian Xian Jin atau kepada Can Kong. Demikianlah mereka lalu mengambil keputusan untuk minggat saja, untuk menjaga agar. Kelak tidak menghadapi kemurkaan Lui Tian Xian Jin dan juga karena memang suka kepada pedang pusuka Ang Choa Kiam, Tiong Kiat lalu mencuri pedang itu, bahkan secara kurang ajar dan berani sekali meninggalkan surat untuk suhunya, mengakui terus terang bahwa dia mengambil pedang pusuka dan bahwa ia dan semuanya akan pergi karena telah saling menyinta. Suheng, bagaimana kalau TWA Suheng, kakak seperguruan tertua, mengejar kita kata Kui Hwa Sambil memegang tangan Tiong Kait dengan sikap manja ketika mereka berjalan berdampingan di dalam sebuah hutan di kaki gunung Liyong San Hwa Amoy, mengapa kau takut? Hanko tidak akan mengejar kita, karena tidak tahukah kau bahwa dia sebenarnya juga tidak menaruh rasa cinta kepadamu, kalau bukan demikian mengapa dia tidak menegur kita ketika dia melihat perhubungan kita? Pula kalau sampai dia mengejar juga apa sih yang harus ditakuti? Menghadapi kau saja belum temu dia akan menang, apalagi terhadap aku. Dan masih ada pohiam, pedang mustika, ini. Takut sih tidak, koko, kanda. Akan tetapi, Kui Hwa menahan langkahnya dan hendak menundukkan mukanya yang bersemu merah. Tiong Kiat juga berhenti dan juga memegang tangan kekasihnya itu akan tetapi apa, moi, moi. Kalau Tewa Suheng datang, aku, aku merasa malu. Bukankah aku sudah dipertunangkan dengan dia? Aku, aku malu. Tiong Kiat merenggutkan tangannya dari tangan Kui Hwa dan keningnya berkerut, kau menyesal. Kalau kau masih menyayangkan pertunanganmu dengan dia kau boleh kembali. Terbelalak Matu Kui Hwa ketika ia memandang wajah pemuda itu. Kemudian melangkah maju dan memeluk kekasihnya sambil menjatuhkan jidat pada dadat Tiong Kiat. Tega benar kau berkata begitu kepadaku, koko. Mengapakah kau tidak percaya kepadaku? Masih belum cukupkah pengorbananku? Aku memutuskan pertunangan yang telah dijadikan oleh Suhu dan Ayah, telah meninggalkan Suhu dan meninggalkan Ayah untuk ikut padamu, telah dengan rela menyerahkan jiwa raga kepadamu. Kini Tega benar kau mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tiong Kiat mengelus-elus kepala Kui Hwa dan membelai rambutnya dengan sentuhan mesra. Hwa Amoi, kita sudah bersumpah sehidup semati, dengan disaksikan oleh bulan dan bintang kita telah menjadi suami istri, mengapa kau masih mau memperdulikan orang lain? Biarkan Honko datang mengejar kalau ia berani. Kau jangan ikut-ikut, aku sendiri yang akan menghadapinya. Kui Hwa mempererat pelukan ria dan bisiknya, kekasihku, aku tak dapat mencintai orang lain, dan aku hanya menyerahkan nasib hidupku kepadamu. Aku akan turut kepadamu, kemana juapun kau pergi. Aku bersedia hidup sengsara asal saja berada di sampingmu. Hanya satu hal, jangan sekali, kali kau menyianyikan cintaku, koko jangan sekali-kali kau bermain gila dengan wanita lain. Kalau terjadi hal seperti itu, akan ku bunuh wanita itu dan aku akan meninggalkanmu. Tiong Kya tersenyum dan berkata jenaka, bagiku di atas dunia ini hanya ada seorang wanita, yakni engkau lah. Bagaimana aku dapat bermain dengan wanita lain? Wanita mana yang dapat menyamainmu? Wanita mana yang mempunyai metu seindah ini, bibir semanis ini, dan rambut sehalus ini? Sambil berkata demikiannya membelai metu, bibir dan rambut gadis itu. Tidak, aku akan tetap setia padamu seperti juga setiamu kepadaku. Hwa Moil akan tetapi di dalam hatinya, Tiong Kya mencertawakan sumoinya ini. Sungguhpun ia berdebar juga mendengar ancaman yang diucapkan Kui Hwa, karena ia maklum bahwa gadis ini tentu akan membuktikan ancamannya itu. Karena buayan cumbu rayu dan kasih sayang, sepasang orang muda ini melakukan perjalanan dengan amat gembira. Mereka tidak memperdulikan lagi akan bahaya yang mungkin datang dari kejaran Tiong Hon maupun suhu mereka. Kui Hwa amat percaya kepada kekasihnya, karena darah ini pun maklum akan kelihayan Tiong Kya. Misalnya suhu mereka mengejar, dengan kekuatan mereka, agaknya guru mereka sendiri pun takkan dapat mengganggu kebahagiaan mereka. Akan tetapi beberapa belas hari kemudian, ketika sepasang orang muda ini akan pesiar di sebuah telaga, mengasuh di pinggir telaga melihat orang-orang berpesta di atas perahu alangkah terkejutnya hati mereka ketika tiba-tiba Ken Kong berdiri di hadapan mereka dengan pedang terhunus di tangan kanan. Ayah Kui Hwa berseru dengan wajah pucat dan gadis itu menghampiri ayahnya hendak berlutut, akan tetapi Ken Kong menggerakkan pedangnya dan membacokan pedang itu ke arah leher Kui Hwa. Biat pun kepandayan Kui Hwa lebih tinggi daripada ayahnya, namun bacokan yang dilakukan oleh ayahnya dan diserangkan kepadanya yang sedang berlutut itu, agaknya tak dapat dilakukan lagi. Terang terdengar suara keras dan pedang di tangan Ken Kong tinggal gagangnya saja. Ternyata bahwa pedangnya yang mengancam nyawa puterinya sendiri itu teh kena ditangkis oleh Tiong Kiat yang mempergunakan pedang Ang Choa Kiam. Dapat dibayangkan betapa tajam dan ampuhnya pedang Ang Choa Kiam. Baru saja terbentur sekali, pedang di tangan Ken Kong telah dibabat putus. Anjing, anjing rendah tak tahu bermalu El Kian Kong berseru dengan nafas terengah-engah. Kalian harus mampus, kemudian dengan dekat Ken Kong lalu menubruk Kui Hwa Uruk mencekik leharnya. Ayah! Ampunkan anakmu, ayah! Kui Hwa mengeluh tanpa berani melawan, akan tetapi kembali Tiong Kiat yang menolongnya sebuah sampokan lengan kanan pemuda ini membuat tubuh Kian Kong terpental dan terhuyung. Huyung mundur ke belakang hampir jatuh. Memang, kepandaian Kian Kong masih kalah jauh. Kalah dibandingkan dengan kepandaian Tiong Kiat, baik ilmu pedang, maupun tenaga luokangnya. Su Heng, kata Tiong Kiat yang menyebut kakak seperguruan karena memang Kian Kong juga murid dari Lui Tian Xi An Jin, tidak ada hari mau makan anaknya, apalagi manusia. Anjing Shisim Kian Kong marah sekali sehingga sepasang matanya seakan-akan mengeluarkan cahaya api dan mulutnya mengeluarkan buih. Kau telah melakukan perbuatan rendah melarikan anak gadis orang, masih dapat memberi nasihat kepadaku? Saat ini kalau bukan kau, tentu aku yang akan mampus setelah berkata demikian. Kian Kong kembali menyerang, dan kali ini ia menyerang Tiong Kiat dengan sepenuh tenaga. Ayah Kui Hwa menjerit dan hanya dapat menangis. Ayahnya sudah nekat benar dan menyerang secara bertubi-tubi dan mati gelap. Tiong Kiat telah menyimpan kembali pedangnya dan sesungguhnya ia tidak berani untuk membalas serangannya orang tua yang nekat itu. Akan tetapi, karena Kian Kong menyerang dengan mati-matian, ia menjadi repot juga. Kian Su Heng, mengapa kau berlaku seperti anak kecil? Biarkan kami berdua pergi. Aku masih menghormatimu sebagai seorang subeng dan kalau boleh, sebagai orang tua sendiri, akan tetapi kesabaran ada batasnya. Kata Tiong Kiat sambil menangkis sebuah pukulan dengan tenaga sepenuhnya sehingga Kian Kong merasa betapa lengannya sakit sekali dan kembali tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Bangsa terendah. Binatang tak bermalu Kian Kong memakil lagi tanpa memperdulikan rasa sakit pada lengannya, ia menyerbu kembali dengan ilmu pukulan Kim Leong Pai yang berbahaya bagi lawannya. Kau mencari penyakit sendiri kata Tiong Kiat dengan marah karena ia anggap orang tua ini amat keterlaluan. Koko, jangan kuihawa berseru akan tetapi terlambat. Tiong Kiat telah membalas serangan lawannya dan ketika tubuhnya bergerak cepat, sebuah tendangannya yang liat telah mengenai lambung Kian Kong dengan hebatnya. Tubuh Kian Kong terlempar jauh dan roboh ke dalam air telaga. Ayah, kuihawa menjerit dan menolong ayahnya, akan tetapi pada saat itu, di antara perahu-perahu yang bergerak kesana kemari di atas telaga, meluncur cepat sebuah perahu kecil yang ditumpangi oleh seorang hwasyo gemuk, sekali ia mengulurkan tangannya tubuh Kian Kong yang hampir tenggelam itu telah berpindah ke dalam perahu. Siapa pemuda itu, siapa pula gadis itu dan siapa kau tanya pendeta Buddha ini kepada Kian Kong yang napasnya sudah empas sempis. Kian Kong membuka matanya dan ketika ia melihat hwasyo gemuk itu ia tersenyum pahit. Ia mengenal hwasyo ini yang bukan lain adalah seorang tokoh Kian Owi yang cukup terkenal, la bernama Chin Kun Hwasyang, tokoh dari Butong Pai, hwasyo perantau yang menjadi pendekar besar penolong rakyat sehingga namanya amat terkenal, baik di kalangan rakyat maupun di dunia Kian Owi. Chin Su Hu, celakalah, hancur nama, baikku oleh anjing-anjing tak bermalu itu. Perempuan itu adalah putri tunggu laku, sedangkan pemuda itu adalah suteku sendiri. Mereka, mereka minggai, dan, tanda petik, orang tua itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena ia menjadi lemas dan pingsan karena luka pada lambungnya yang hebat akibat pendangan Tiong Kiat. Bukan main marahnya Chin Kun Hwasyang mendengar keterangan ini. Dengan tangan kiri memondong tubuh Ken Kong. Ia lalu melompat ke pantai, mengagumkan sekali gerakannya ini karena tubuhnya yang gendut itu seakan-akan amat ringan. Ketika berhadapan dengan Tiong Kiat yang memandang dengan sikap dingin dan Kui Hwa yang masih mengucurkan air mata, Hwasyang itu lalu menurunkan tubuh Ken Kong yang masih pingsan itu di atas tanah. Kui Hwa hendak menubruk ayahnya, akan tetapi Hwasyang itu mengebutkan ujung lengan bajunya ke arah gadis itu sambil berkata, Jangan mengotori ayahmu dengan tanganmu yang benoda. Kui Hwa terkejut sekali karena ujung lengan baju itu mengeluarkan hawa pukulan yang amat kuat. Akan tetapi dengan lincahnya ia dapat mengelak dan memandang kepada Hwasyang itu dengan marah. Kepala gundul. Siapakah kau maka berani sekali kau berkata demikian kepada ku bentaknya. Hwasyang itu tertawa bergelak. Pincheng Chin Kun Hwas yang paling benci kepada orang-orang jahat, akan tetapi lebih benci lagi kepada seorang anak durbaka. Kau adalah seorang anak perempuan yang mendurhaka terhadap orang tua, seorang anak gadis tak bermalu yang menodai nama keluarga. Percuma saja kau dilahirkan di atas dunia, lebih baik sekarang juga kau meninggalkan dunia agar nama baik ayahmu tidak sampai menjadi buah tutur orang satu. Keparat bentak Kui Hwa. Aku pernah mendengar nama Chin Kun Hwas yang sebagai tokoh butong pai yang tersohor, akan tetapi ternyata kau hanya seorang kepala gundul iseng berpura-pura alim dan orang yang lancang yang suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kau kira aku takut kepadamu Kui Hwa menjadi marah sekali oleh karena ucapan itu. Didengar oleh orang, orang yang kini mulai berkumpul menonton mereka. Ia merasa dihina dan dibikin malu sekali, maka setelah mencabut pedangnya ia lalu menyerang Hwasio gemuk itu. Chin Kun Hwas yang ketika melihat datangnya serangan yang cukup hebat nih, diam-diam menjadi terkejut. Ia maklum akan kehebatan ilmu pedang Kim Leong Pai akan tetapi ia pernah melihat Kian Kong bermain silat dengan pedang dan karena tingkat Kian Kong masih rendah, maka Hwasio ini merasa sanggup untuk menghadapinya. Kini melihat gerakan Kui Hwa, selain terkejut ia pun merasa heran bagaimana gadis ini memiliki ilmu pedang yang jauh lebih hebat daripada ilmu pedang ayahnya. Akan tetapi ia tidak tempat banyak berpikir dan cepat pula ia mencabut senjatanya, yakni sebatang tongkat pendek yang tadinya terselip di pinggangnya. Pertempuran hebat terjadi di pantai telaga itu antara Chin Kun Hwas yang dan Kui Hwa. Kalau dibandingkan antara kedua orang yang sedang bertempur ini, maka kepandaian mereka boleh dibilang berimbang kuatnya. Hwasio gemuk itu lebih menang dalam hal tenaga luakang dan pengalaman, akan tetapi Kui Hwa menang jauh dalam kecepatan dan kehebatan gerakan pedangnya. Pedangnya melupakan seekor burung elang yang menyerang dan menyambar-nyambar dan semua penjuru, sedangkan tongkat di tangan Chin Kun Hwas yang merupakan seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari serangan elang itu. Gerakannya tidak cepat dan amat tenang, akan tetapi sekali digerakan, cukup untuk memikiu pedang Kui Hwa terpental kembali. Betapapun juga, karena kalah lihai ilmu silatnya, Hwasio gendut itu terdesak hebat oleh Kui Hwa, sungguh pun takkan mudah bagi Kui Hwa untuk merobohkan lawannya. Diam-diam Chin Kun Hwas yang merasa kaget sekali. Jarang sekali Hwasio ini bertemu dengan lawan yang sedemikian tangguhnya. Banyak sudah ia mengalami pertempuran menghadapi penjahat-penjahat Okan perampok-perampok, akan tetapi selalu ia memperoleh kemenangan. Jarang ada orang yang sanggup menghadapi tongkatnya yang digerakan dengan tenaga luakangnya yang sudah tinggi. Akan tetapi siapa kira bahwa kini menghadapi Puteri Ken Kong seorang darah jelita yang masih muda sekali, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas serangan gadis ini. Chin Kun Hwas yang menjadi kohi, gemas, juga. Pada saat pedang Kui Hwa menyambar dari atas, ia cepat menangkis dengan tongkatnya, dan membarengi dengan serangan pukulan tangan kirinya ke arah dada gadis itu. Inilah serangan dari ilmu pukulan Wee Khi Chiang Hoat yang luar biasa hebatnya, karena pukulan ini dilakukan dengan pengerahan tenaga Khi Keng. Pukulan ini tidak perlu mengenai tubuh, hawap pukulannya saja cukup mengalahkan lawan. Yang paling hebat adalah pukulan ini takkan terasa oleh lawan dan tidak melukai tubuh luar, namun menyerang dan melukai tubuh bagian dalam. Untung bagi Kui Hwa selama itu, Tiong Kiat memandang pertempuran dengan penuh perhatian. Ketika ia melihat betapa Kui Hwa dapat mendesak lawannya dan meyakinkan bahwa kekasihnya itu pasti akan dapat mengalahkan Chin Kun Hwas yang, ia merasa lega dan tidak mau turun tangan membantu. Akan tetapi ketika melihat gerakan pukulan Hwas itu, ia menjadi terkejut sekali, awas pukulan Wee Khi teriaknya memperingatkan Kui Hwa dan berbareng ia mengirim pukulan dengan tenaga hikangnya ke arah Hwas itu. Chin Kun Hwas yang terkejut ketika merasa angin pukulan yang luar biasa kuatnya menyambar dari samping. Ia terpaksa menarik kembali pukulannya itu dan mencoba menjejak. Akan tetapi, Kui Hwa yang merasa marah sekali kepada lawannya, tidak memberi hati dan ketika pedangnya meluncur ke depan biarpun Chin Kun Hwas yang mencoba untuk mengelak, tetap saja ujung pedang itu menancap ke pundaknya sebelah kanan. Ketika Kui Hwa mencabut pedangnya, Chin Kun Hwas yang terhuyung ke belakang, kemudian roboh mandi darah dalam keadaan pingsan. Tiong Kiat memegang tangan kekasihnya, menariknya sambil berkata, hayo kita pergi, moi moi Kui Hwa beberapa kali menengok ke arah ayahnya, akan tetapi ia hanya terisak sedih dan mengikuti kekasihnya yang berlari cepat. Setelah jauh dari tempat itu, Kui Hwa berhenti berlari, menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis terseduh-seduh. Tiong Kiat menghampirinya, lalu memeluknya. Koko mengapa kau melukai ayah? Bagaimana kalau-kalau ia mati? Ah, kau yang membunuhnya. Tiong Kiat memegang kedua pundak Kui Hwa dan memaksa gadis itu memandangnya. Kui Hwa, pikirlah baik-baik. Dalam keadaan seperti itu, kau hanya tinggal memilih, ayahmu atau aku. Dia telah menyerangku mati-matian, dan kau pun tahu bahwa tadinya aku selalu mengalah. Akan tetapi, kalau aku terus mengalah, bukan dia yang roboh pasti aku yang roboh, pasti akulah yang telah dirobohkannya. Kalau aku yang terluka, apakah ayahmu akan mau melepaskan aku begitu saja tanpa membunuhku lebih dulu? Mendengar ucapan ini, Kui Hwa menundukkan mukanya sambil terisak-isak menahan kepedihan. Aku-aku menyesal sekali, Koko. Bagaimanakah Nasho ku menjadi begini? Aku bermusuh dengan ayah sendiri. Tanda petik. Tiongkiat menghiburnya, menggunakan tangannya untuk menghapus air mati kekasihnya yang mengalir turun di sepanjang pipinya, lalu mendekap kepalanya. Jangan takut, moi-moi. Bukankah ada aku yang akan selalu melindungimu? Tidak apalah kalau ayahmu membencimu, bukankah sudah ada aku seorang yang akan mencinta dan membelamu selama hidupku? Terhibur juga hati Kui Hwa mendengar ucapan yang penuh cinta kasih ini. Koko, betul-betulkah kau akan tetap mencintaiku selama hidupmu? Tidak akan tertarik oleh gadis lain yang lebih cantik daripada aku bisiknya manja. Aku bersumpah, moi-moi. Bukankah sudah berkali, kali aku menyatakan bahwa aku mencintamu dengan segenap nyawaku? Kata Tiongkiat kepada Kui Hwa yang meremelek terayun oleh bujuk rayu yang dikeluarkan dengan suara halus dan yang cukup kuat untuk merobohkan hati soyang gadis ini. Demikianlah amat berbahaya kalau seorang gadis hanya membuka telinga untuk mendengarkan bujuk rayu seorang pemuda, tanpa membuka kewaspadaan hatinya dan kewaspadaan matanya untuk dapat melihat apakah yang tersembunyi di balik senyum manis, dan apa yang terdengar di balik cumbu rayu itu. Sekali ia telah terjebak dan masuk perangkap sukarlah baginya untuk keluar kembali. Koko, sekali lagi aku mohon kepadamu, janganlah kau melupakan aku, jangan meninggalkan aku, dan jangan pula kau bermain gila dengar wanita lain. Aku takkan kuat menahannya dan aku lebih baik mati daripada harus berpisah dengan kau, daripada harus melihat engkau berkasih-kasihan dengan wanita lain. Akanku bunuh wanita itu. Jangan khawatir, kekasihku, tidak ada wanita yang lebih cantik, lebih manis dan lebih setia daripadamu. Terhiburlah hati Kuihawa dan anak ini telah melupakan lagi ayahnya yang ditinggalkan dalam keadaan terluka parah. Tidak teringat lagi ia apakah ayahnya akan mati akibat pendangan kekasihnya itu, ataukah masih hidupi. Bahkan Kuihawa tidak peduli lagi akan nama Chin Kunho Layang yang sudah ia lukai. Padahal kalau pikirannya sadar, ia akan mengeluarkan keringat dingin kalau teringat betapa telah melukai seorang pendekar yang sudah tersohor namanya, seorang gagah yang dicintai oleh orang, orang Kang O, yang mempunyai banyak sekali kawan-kawan yang tentu saja takkan tinggal diam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, merantau tanpa arah tujuan tetap. Dimana saja mereka mendengar ada tempat yang bagus dan menyenangkan, mereka lalu mendatangi tempat itu. Keadaan mereka tiada ubahnya seperti sepasang pengantin baru yang melakukan perjalanan berbulan madu. NOL ODWO 0 Akan tetapi, tepat sebagaimana yang diajarkan oleh para cerdik pandai dan para bijaksana di zaman dahulu, bahwa segala sesuatu mengenai tindakan dalam hidup, harus dilakukan dengan hati suci, bersih daripada lima sifat yang dipergunakan sebagai garis dan batas hidup. Lima sifat itu adalah Jin, Gye, Le, Ti, Sin. Demikianlah dengan hubungan antara Tiongkiat dan Kuihawa. Kedua orang muda ini melakukan hubungan hanya karena dorongan nafsu semata, nafsu yang membuat mutamet cobatin mereka, yang melumpuhkan keteguhan iman mereka. Dan semua penyelewengan ini terjadi karena tidak adanya Li, karena tidak adanya peraturan. Mereka telah melanggar Li, melanggar peraturan yang diajarkan oleh para bijaksana. Hubungan mereka setelah dewasa melampaui kesopanan dan sama sekali melanggar peraturan kesopanan dan kesusilaan. Akibatnya mereka terkena bujukan iblis, dan kemudian mereka bahkan meninggalkan suhu dan orang tua, minggat dan melakukan pelanggaran peraturan yang kedua. Ketiga kalinya mereka hidup seperti suami istri di luar pernikahan yang sah, dan hal ini lebih-lebih melakukan pelanggaran peraturan yang amat buruk. Semenjak zaman dahulu, orang-orang di negeri Tiongkok selalu berpegang teguh kepada peraturan, terutama sekali dalam hal hubungan antara laki, laki dan wanita, dan bagaimana bukti kebaikannya. Bagi seorang rakyat Tiongkok, pernikahannya hanya terjadi satu kali selama mereka hidup. Jarang sekali, hampir tidak ada, terjadi perceraian, perceraian, dan suami istri hidup rukun sampai di hari tua. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan saja, mulai lunturlah cinta kasih yang didengungkan oleh mulut Tiongkok terhadap Kuihawa. Biarpun kini pemuda itu sama sekali tidak menyatakan kelunturan cinta kasihnya dalam kata-kata, namun pandangan matu dan sikapnya membuat Kuihawa amat gelisah. Gadis ini benar-benar mencinta Tiongkiat, bahkan telah membuktikan cintanya itu dengan memberatkan pemuda itu daripada ayahnya. Berkali, kali mulai timbul percecokan dan perbantahan di antara mereka karena soal kecil saja dan hati Kuihawa makin lama makin gelisah dan sedih. Ia membujuk-bujuk kekasihnya itu untuk menghentikan perantauan mereka dan tinggal di dalam sebuah kota, mencari rumah dan hidup berumah tangga sebagaimana yang diidam-idamkan oleh semua gadis di dunia ini. Akan tetapi Tiongkiat selalu menyatakan tidak setuju. Aku tidak betah tinggal di rumah. Kalau kau merasa lelah ikut aku merantau, marilah kita mencari rumah dan kau beristirahat di situ biar aku melanjutkan perantauan seorang diri. Semenjak mendapat jawaban ini, Kuihawa tidak berani lagi bicara tentang menghentikan perantauan mereka. Ia juga tidak membantah ketika melihat Tiongkiat mendatangi rumah gedung orang-orang hartawan untuk mencuri emas dan perak guna dipakai memliyayai perjalanan mereka. Beberapa bulan kemudian, mereka tiba di sebuah dusun di luar kota Hengyang. Baru saja mereka berjalan mematuki pagar dusun, tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan dan mereka melihat dua orang wanita sedang berlari ketakutan, dikejar oleh seorang laki-laki tua yang membawa golok yang diangkatnya tinggi-tinggi. Dua orang wanita itu adalah orang-orang dusun, akan tetapi yang seorang biarpun berpakaian sederhana seperti pakaian orang dusun, ternyata masih muda dan amat cantiknya. Ada pun wanita kedua sudah setengah tua, berlari sambil menggandeng dan menarik lengan gadis cantik manis itu. Melihat bahaya maut mengancam kedua orang wanita itu, Tiong Kiat dan Kui Hwa segera turun tangan. Kui Hwa melompat ke dekat kedua orang wanita itu untuk melindungi mereka, ada pun Tiong Kiat cepat menyerbu laki-laki bergolok itu. Akan tetapi, alangkah rannya ketika sekali saja mengulur tangan, golok itu dengan mudah telah dapat dirampasnya. Ternyata laki-laki itu seorang dusun yang lemah dan sama sekali tidak pantas menjadi orang jahat yang mengganggu dan mengancam wanita lah menyangka bahwa mungkin orang ini berotak miring, maka bentaknya, orang gila dari mana berlaku kurang ajar kepada orang perempuan. Akan tetapi orang laki-laki yang usianya sudah 40 tahun lebih itu, menjadi marah dan menegur Tiong Kiat dengan meti merah. Orang muda, kau peduli apakah dengan urusan rumah tangga orang lain? Mereka adalah istri dan anakku, aku hendak membunuh mereka kemudian membunuh diri sendiri, ada hubungan apakah dengan engkau? Tiong Kiat tersenyum jenaka. Kakek lucu, kau ingin mati mengapa mengajak orang lain? Bila kau memaksa anak istri untuk ikut seratamu mati, sungguh pengecut. Kakek itu makin marah, mengapa kau bilang aku pengecut? Itu karena kau takut hidup, takut menghadapi kesukaran, maka ku anggap kau pengecut. Sudah terang bahwa anak istrimu tidak suli mati, akan tetapi kau hendak memaksa mereka. Dengan perbuatan ini, kembali kau pengecut, jadi dua kali pengecut mendengar ucapan ini, tiba-tiba wajah yang tadinya marah itu menjadi muram dan laki-laki itu menjatuhkan diri duduk di atas tanah dan menangis. Kedua orang wanita yang dikejar-kejar tadi lalu berlari menghampiri dan bertangis-tangisanlah ketiga orang itu. Tentu saja Tiong Kiat dan Kuihawa hanya bisa saling pandang dengan heran dan gelih hatinya. Eh, ah, bagaimana pula ini Kuihawa kini meju bertanya. Seperti anak keciwi saja kalian ini. Tadi berkejar-kejaran sekarang bertangis-tangisan. Kesusahan apakah yang mengganggu kalian? Beritahukan kepada kami, pasti kami akan dapat membantu kalian. Ketiga orang itu mengangkat muka memandang kepada dua orang muda itu dan setelah kini melihat dari dekat, diam-diam Tiong Kiat mengerling kagum ke arah gadis dusun yang benar-benar cantik sekali itu. Karena menangis sepasang pipi gadis itu menjadi kemerah-merahan dan bibirnya demikian menarik dan indah sehingga diam-diam Tiong Kiat menelan ludah. Kami adalah orang-orang yang tertimpa kemalangan hebat, kata kakek itu. Loli putri kami yang hanya seorang ini telah terlihat oleh hak pacu, macan tutul hitam, dan telah dipinang. Kami tidak melihat jalan keluar, maka kupikir lebih baik kami binasa daripada anak kami menjadi korban hak pacu. Hektometer, siapakah hak pacu itu? Orang macam apakah diatanya Tiong Kiat sambil memandang gadis yang bernama Loli itu? Kini kakek itu yang memandang heran. Jiwi tentu datang dari tempat jauh maka belum pernah mendengar nama hak pacu tongsan. Dia telah dikenal baik alen seluruh penduduk di sekitar daerah Heng Yang. Dialah pemimpin dari gerombolan sorban merah yang terkenal. Tanda seru. Kalau begitu mengapa pula kau menolak pinangannya? Bukankah ia seorang ternama seperti katamu tadi? Terima saja pinangannya, habis perkara kata Kuihwa. Tidak, tidak sudi, lebih baik mati gadis cantik berkata dan wajahnya berubah pucat, sambil ia menggoyang, goyangkan kedua tangan ia menyatakan tidak setuju. Nah, itulah yang menggelisahkan hatiku. Anakku tidak mau menjadi bini muda hak pacu dan penolakan ini berarti kematian yang mengerikan bagi kami bertiga. Daripada mati disiksa oleh kaki tangan hak pacu lebih baik aku sendiri yang menjadi alkojo atas nyawa kami bertiga. Hektometer, orang macam apakah hak pacu ini sehingga ia demikian berkuasa kata Tiong Kiat. Empek, jangan kau takut, kebetulan sekali aku adalah seorang ahli menangkap setitik. Ketikan tidak bisa terbaca karena terlalu gelap. Kami keluarga Gu, namaku Gu Seng, bertempat tinggal di dusun ini. Banyak terima kasih karena Tai Hiap dan Li Hiap sudi menolong kami. Akan tetapi, hak pacu adalah seorang yang kejam dan tangguh sekali, adapun kaki tangannya amat banyak jumlahnya. Bagaimanakah jiwi dapat menghadapinya? Tak usah kuatir lepek kata Kui Hwa, biarpun seandainya terdapat seratus orang hak pacu kami berdua sanggup untuk mencabuti kumis dan ekor mereka. Dengan girang tiga orang itu berlutut mengaturkan terima kasih, kemudian mereka lalu kembali ke rumah mereka dan menanti dengan hati berdebar-debar. Hwa amoi, agaknya hak pacu ini amat jahat dan berpengaruh. Lebih baik kita mendatangi sarangnya dan membasminya sama sekali agar daerah ini terhindar daripada kejahatannya. Biarlah gadis itu dibawa ke sarang mereka dan diam-diam kita mengikutinya, setelah tiba di sarang mereka, barulah kita turun tangan, menolong gadis itu dan sekalian menghancurkan sarang mereka. Bagaimana pendapatmu? Memang sebaiknya demikian, Koko. Akan tetapi, hal ini perlu kita beritahukan kepada keluarga gue, agar mereka tidak menjadi terkejut dan gelisah, dan mengerti akan siasat kita. Menjelang malam, kedua orang muda ini mendatangi rumah keluarga gue, dan memberitahukan siasat mereka itu. Karena keluarga gue tidak melihat jalan keluar daripada ancaman ini, maka tentu saja mereka menurut segala petunjuk dan kehendak penolong mereka. Dan pada malam hari ini, datanglah serombongan orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar berpakaian seragam dengan sorban merah. Mereka ini adalah anak buah dari Hek Pacu yang datang membawa sebuah tandu untuk mengambil Lon Lee. Jumlah mereka 15 orang, semuanya nampak seram dan galak. Penduduk kampung itu yang sudah mendengar tentang kehendak Hek Pacu untuk mengambil Lon Lee, Siang Siang sudah menutup pintu dan yang berani keluar hanyalah orang-orang lelaki yang berdiri di depan rumah dengan sikap menghormat. Mereka memandang kepada rombongan orang-orang itu dengan ketakutan, bagaikan melihat serombongan macan tutul yang galak. Dengan hati tidak karuan rasa, Guseng dan istrinya menyambut kedatangan rombongan itu dan dengan memaksa diri menarik muka manis dan ramah tamah, mereka lalu menghidangkan minuman dan makanan. Akan tetapi pemimpin rombongan itu menolak hidangannya sambil berkata, Orang Sigu tak perlu menyambut kami. Yang penting segera suruh anakmu berias dan masuk ke dalam tandu, ikut dengan kami. Tuako sudah tidak sabar lagi, dan besok Siang kau boleh datang ke hutan sebelah barat untuk menerima penghormatan dari Tuako serta hadiah-hadiah. Dengan wajah pucat dan kedua kaki gemetar, Leon Li lalu berjalan keluar, dibimbing oleh ibunya, lalu setengah memaksa ibunya menyuruh gadis itu memasuki tandu yang sudah tersedia di depan rumah. Rombongan itu sambil tertawa, tawa melihat gadis ini dan kemudian tandu lalu dipanggul dan dibawalah gadis itu keluar dari dusun memasuki hutan sebelah barat. Diam-diam dua bayangan orang mengikuti gerak-gerik rombongan sorban merah ini. Mereka bukan lain adalah Tiong Kiat dan Kuih Hwa. Mereka mengikuti rombongan itu memasuki hutan dan ternyata bahwa rombongan itu membawa Lon Li ke sebuah rumah besar yang terdapat di dalam hutan itu. Akan tetapi, ketika Kuih Hwa dan Tiong Kiat mengintai dari atas genteng, mereka melihat bahwa gadis itu dimasukkan ke dalam kamar yang terjaga kuat, sedangkan di tempat itu tidak nampak bayangan Hek Pacu. Kemudian mereka mendengar dari pembicaraan para penjaga itu bahwa Hek Pacu sebetulnya tinggal di kota Heng Yang dan keesokan harinya baru akan datang menjemput calon bini mudanya. Terpaksa sepasang orang muda ini melewatkan malam itu di dalam hutan, akan tetapi karena mereka berdua dapat saling menghibur maka malam itu dilewatkan dengan penuh kegembiraan. Pada saat seperti itu dalam bujuk dan cumburayu Tiong Kiat yang tampan dan manis bahasa, lenyaplah segala keraguan hati Kuih Hwa dan cinta kasihnya terhadap Tiong Kiat makin mendalam. Pada keesokan harinya, baru saja matahari muncul dan burung-burung berkicau liuh rendah menyambut datangnya siang, terdengarlah suara gemuruh dari luar hutan. Suara ini ternyata adalah sorak-sorai yang penuh kegembiraan dari serombongan anggauta-anggauta sorban menarah terdiri dari 40 orang lebih. Mereka mengiringkan seorang laki-laki tinggi besar yang berusia hampir 40 tahun, berbaju biru, bercelana hitam dan sorbannya merah sekali. Orang ini berjalan dengan langkah yang gagah dan yang mendatangkan rasa seram pada orang yang melihatnya, adalah sepasang matanya yang liar dan senjatanya yang luar biasa. Senjatanya ini adalah sebuah penggada yang aneh dan mengerikan bentuknya, bulat memanjang dengan ujung tiga meruncing. Penggada ini nampak berat sekali, akan tetapi biarpun senjata besar ini tergantung pada pinggangnya, ia berjalan dengan enak saja, seakan-akan senjata itu hanya merupakan benda yang ringan saja. Inilah dia tengsan yang berjuluk Hek Pacu Simacan Tutul Hitam, kepala dari gerombolan sorban merah yang amat terkenal dan ditakuti oleh orang. Ketika Hek Pacu dengan rombongan telah tiba di dekat rumah besar itu, tiba-tiba dari atas pohon melayang turun dua orang muda yang dengan tenang berdiri di depan kepala gerombolan ini. Tengsan tercengang melihat seorang gadis cantik dan seorang pemuda tampan berdiri di depannya maka ia membentak keras. Jiwi siapakah dan ada keperluan apa kiranya menghadang perjalanan kami? Kaukah yang bernama Hek Pacu Teng Santanya Tiongkiat? Benar dugaanmu saudara muda yang gagah. Siapakah kalian ini dan keperluan apakah yang membawamu datang ke tempat ini? Hek Pacu. Tak usah kau tahu siapa kami, akan tetapi kedatangan kami ini untuk menamatkan riwayatmu yang buruk. Kau telah memaksa gadis Shigu untuk menjadi bini mudamu. Apakah inilah ku seorang jantan? Kau mempergunakan pengaruhmu untuk menakut-nakuti penduduk dusun, untuk mengganggu anak bini orang. Sungguh tidak patut. Tiba-tiba Hek Pacu Teng San terbahak-bahak tertawa mendengar makian-makian inilah anggap sangat lucu. Seorang pemuda yang tampak lemah bersama dengan seorang gadis cantik ini berani memaki dan menentangnya. Bahkan orang-orang Kang Owi yang ternama saja masih akan berpikir-pikir dulu untuk menantangnya bagaimana dua orang muda yang masih seperti kanak-kanak ini berani berlaku kurang ajar kepadanya. Ha, 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 bocah yang masih hijau. Kau peduli apakah dengan segala urusan dan kesenanganku? Kalau kau mau mengambil gadis Shigu itu, ambillah. Aku rela melepaskannya asal saja kau tinggalkan kawanmu itu sebagai gantinya. Bukan main marahnya Tiong Kiat mendengar ini, akan tetapi ia kalah dulu oleh Wihawa yang juga menjadi luar biasa marahnya. Jahanam besar, kau sudah bosan hidup teriak Wihawa dan tahu, tahu ia telah menyerang Hek Pacu dengan pedangnya. Gerakannya amat cepat bagaikan kilat menyambar sehingga kepala perampok itu terkejut sekali. Ia cepat mengelak, akan tetapi ujung sorbannya masih terbabat. Tak disangkanya bahwa gadis cantik ini mempunyai kepandayan demikian hebatnya, maka taulah dia bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh. Cepat ia menarik senjatanya yang hebat itu dan bertempurlah mereka dengan seru. Sementara itu, Tiong Kiat juga sudah mencabut pedang Ang Choa Kiam dan sekali ia memutar pedangnya, dua orang anggauta sorban merah roboh mandi darah. Anak buah gerombolan sorban merah itu berteriak-teriak marah dan semua mencabut gelok mereka, akan tetapi kembali beberapa orang roboh oleh Tiong Kiat ketika pemuda ini menerjang ke depan. Dalam waktu yang amat singkat saja sudah ada delapan orang yang binasa di ujung pedang Ang Choa Kiam. Penjahat-penjahat itu menjadi gentar juga dan merasa ragu-ragu untuk mengeroyok Tiong Kiat. Moi-moi, kau uruslah anjing-anjing ini, biar aku menolong nonagu Tiong Kiat berseru. Dan tanpa menanti jawaban kekasihnya, ia lalu berlari ke arah rumah besar di mana Loli ditahan. Di situ ia disambut oleh beberapa orang penjaga, akan tetapi mereka bukanlah lawan Tiong Kiat yang liai, maka bertumpuk-tumpuklah mayat anak buah sorban merah ketika pemuda ini mengamuk sambil menyerbu ke dalam rumah. Sementara itu, pertempuran yang terjadi antara Kui Hwa dan Teng San berjalan amat serunya, Hek Pacu Teng San ternyata memang pandai dan kosin. Senjatanya yang besar dan berat itu diputar sedemikian rupa, mendatangkan angin besar dan celakalah Kui Hwa kalau satu kali saja senjata itu mengenai tubuhnya. Senjata ini beratnya sedikitnya ada 200 kati dan dimainkan dengan tenaga yang luar biasa kuatnya. Akan tetapi Kui Hwa mempergunakan ginkangnya yang luar biasa sehingga tubuhnya seakan, akan merupakan seekor burung yang menyambar-nyambar dari segala jurusan. Pedangnya berkelebat-kelebat merupakan segulung sinar putih dan tubuhnya kadang-kadang mumbul ke atas, melayang dan menyambar dari atas dengan kecepatan luar biasa. Setelah bertempur 50 jurus lebih, Teng San merasa terdesak hebat. Pedang di tangan darah manis itu benar-benar amat lihai. Gerakan pedang yang cepat, ditambah pula oleh ginkang yang luar biasa membuat gadis itu kadang-kadang lenyap dari depan matanya. Kalau saja Teng San tidak bersenjata penggada yang besar dan berat yang diputar-putar sedemikian rupa sehingga Kui Hwa harus berlaku hati-hati, tentu kepala gerombolan ini sudah roboh sejak tadi. Kawan-kawan, bantulah menangkap gadis liar ini Teng San berseru keras kepada kawannya karenalah benar-benar telah kewalahan sekali. Beberapa orang Taubak, pemimpin gerombolan pembantu-pembantunya, yang semenjak tadi berdiri bengong menonton pertempuran itu, bergerak maju hendak mengeroyok. Mereka adalah empat orang yang bertubuh tinggi besar yang dipilih oleh Hak Pachu Teng San sebagai pembantu-pembantunya. Akan tetapi belum juga mereka dapat menggerakkan golok, tiba-tiba Kui Hwa berseru nyaring dan keras. Tubuhnya melompat ke atas sampai hampir dua tombak, dan dengan gerakan merak sakti mematuk ular, pedangnya meluncur dari atas ke bawah, melakukan serangan yang luar biasa cepat dan kuatnya. Gerakan ini benar-benar mengandalkan ginkang yang sempurna, sehingga tidak terduga sama sekali oleh Hak Pachu Teng San. Percuma saja ia mengangkat penggadanya untuk menghantam tubuh yang melayang ke atas itu, karena baru saja ia mengangkat penggadanya, pedang di tangan Kui Hwa telah menyambar dan menancap di tenggorokannya. Hak Pachu Teng San mengeluarkan suara seperti seekor babi disembelih, tubuhnya terhuyung. Huyung, penggadanya terlepas dari pegangan dan ia lalu roboh tak bernafas lagi. Dengan wajah keren, Kui Hwa menghadapi empat orang taubak dan para anak buah gerombolan dengan pedang di tangan. Siapa telah bosan hidup? Hayo majulah! Biarlah hari ini pedangku membasmi gerombolan sorban merah sampai ke akar-akarnya sikapnya demikian gagah dan garang sehingga empat orang taubak itu saling pandang dan kemudian mereka berempat lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kui Hwa. Kawan-kawannya yang puluhan banyaknya ketika melihat empat orang pemimpin itu berlutut, segera menjatuhkan diri pula berlutut sambil meletakkan senjata di atas tanah. Inilah tanda menyerah dan takluk terhadap gadis yang gagah perkasa itu. Lihiyap yang gagah perkasa. Sepak terjangmu demikian gagah dan amat mengagumkan hati kami seluruh anggauta sorban merah. Lihiyap jauh lebih gagah daripada Hek Pacu Teng San, maka kami seluruh anggauta sorban merah menyerah dan mohon ampun dari Lihiyap. Sudilah kiranya Lihiyap memimpin kami orang-orang bodoh menggantikan kedudukan Hek Pacu. Untuk sesaat, gadis itu berdiri bengong. Tak disangkanya sama sekali bahwa orang-orang yang tinggi besar dan galak itu kini semua berlutut memberi hormat kepadanya, bahkan memilihnya sebagai kepala mereka. Ia tak dapat menjawab, dan akhirnya ia berkata perlahan. Aku Ken Wihawa bukanlah keturunan perampok bagaimana kalian mau mengangkat aku menjadi kepala perampok? Lihiyap, harap jangan salah sangka, berkata seorang di antara empat orang taubak itu, sesungguhnya rombongan sorban merah bukanlah gerombolan perampok. Perkumpulan kami dulunya merupakan perkumpulan orang-orang gagah yang bekerja dengan care jujur, menjaga keamanan kampung, kampung dari serbuan perampok, mengawal pengiriman barang-barang atau orang-orang hartawan yang melakukan perjalanan jauh, dan di samping pekerjaan itu, kami memperdalam kepandayan silat. Semenjak Hek Pacu datang dan merampas kedudukan ketua, kami diselewengkan dan terpaksa mengikuti jejaknya. Kami kini telah bertobat, dan asal saja Lihiyap Sudi memimpin kami, perkumpulan sorban merah akan menjadi perkumpulan yang baik lagi. Akan tetapi pada saat itu, Kuihawa teringat kepada Tiongkiat, maka ia segera bertanya, dimanakah adanya kawanku tadi? Dan bagaimanakah dengan nasib Nonagulon Li? Kawanmu itu pun hebat dan ganas sekali Lihiyap. Banyak kawan kami telah mati di dalam tangannya. Nonagul yang ditahan di dalam kamar, telah dirampas dan dibawa lari oleh kawanmu itu. Kalau begitu biarlah urusan pengangkatan ketua ini nanti saja dibicarakan lagi setelah aku dapat bertemu dengan kawanku. Dia adalah suhanku dan kalau kalian hendak mencari seorang pemimpin, dialah orangnya, bukan aku setelah berkata demikian. Sekali ia menggerakkan kedua kakinya, Kuihawa telah lenyap dari situ, membuat para anggota sorban merah menjadi makin kagum saja. Dengan cepat Kuihawa berlari kembali ke dusun tempat tinggal Lon Li. Akan tetapi, ketika ia tiba di rumah keluarga Guseng, ternyata bahwa keluarga itu masih menanti-nanti dan Tiongkiat bersama Nonagulon Li juga tiba di rumah itu. Kuihawa menjadi heran dan juga bercuriga. Tanpa berkata sesuatu kepada keluarga yang memandang penuh kegelisahaan itu, ia melompat pergi dan kembali ke dalam hutan. Ia mencari-cari sampai hari menjadi gelap, akan tetapi ia tak melihat bayangan suhengnya dan Nonagulon yang ditolongnya itu. Akhirnya ia kembali lagi ke dusun dan menuju ke rumah keluarga Guseng. Lalu apakah yang didengarnya? Keluh kesah dan tangis yang memilukan. Kuihawa merasa tak enak hati sekali dan cepat ia masuk ke dalam rumah itu lalu menuju ke ruang belakang lah melihat Guseng duduk sambil menangis. Dan ketika melihat Kuihawa datang, kakek itu berkata, tidak ada gunanya pertolongan Munona. Akhirnya anakku tertimpa bencana juga. Kuihawa terkejut sekali. Ia memegang lengan kakek itu dengan keras sehingga Guseng memandangnya dengan kaget dan kesakitan. Hayo lekas ceritakan apa yang terjadi dan di mana adanya suhengku. Kakek itu memandang heran. Nona, benar-benarkah kau tidak tahu? Suhengmu telah mengantarkan Loli pulang dengan selamat. Akan tetapi begitu masuk ke kamarnya Loli telah menggantung diri sampai mati. Ternyata, kau dan suhengmu datang terlambat, dan dia, anakku itu telah menjadi korban keganasan Hek Pacu. Tanda seru kakek itu mendekat mukanya dan menangis lagi. Kuihawa menjadi pucat air mukanya, dan setelah termenung sebentar, mengerahkan otak untuk berpikir, Ia lalu memegang lagi tangan kakek itu dan berkata, apakah yang terjadi? Mengapakah Loli menggantung diri? Inilah suratnya, Lih Yap. Kau bacalah sendiri, kakek itu memperlihatkan sehelai kertas yang ditinggalkan oleh Loli yang bernasib malang. Surat itu ternyata ditulis dengan tangan gemetar, merupakan empat baris pantun sederhana yang berbunyi demikian. Mengusir harimau dengan pertolongan serigala apa bedanya? Hanya satu jalan membebaskan diri dari Noda. Tinggalkan raga. Aku juga tidak tahu apakah artinya tulisan ini Lih Yap. Akan tetapi ia menyebut tentang membebaskan diri dari Noda, maka mudah sekali diduga bahwa ia tentu telah menjadi korban keganasan Hek Pacu. Kata Guseng dengan suara sedih. Akan tetapi wajah Kuihawa makin pucat. Jari-jari tangan yang memegang surat itu menggigil sehingga surat itu terlepas dan melayang turun. Di mana Suheng ku tanyanya dengan suara berat dan bibir gemetar. Guseng yang baru berduka tidak melihat perubahan ini dan ia berkata, Tai Hiap tentu sedang beristirahat di ruang depan. Maafkanlah kami yang tidak dapat menghormat dan menjamu kalian yang telah menolong kami. Akan tetapi Kuihawa telah pergi, tanpa menanti habisnya ucapan itu. Dan ketika ia berdiri di depan Tiongkiat yang duduk menghadapi arak di ruang depan, Kuihawa merupakan seekor singa betina yang marah sekali. Moi-moi, kau baru datang? Bagaimana dengan Heik Pacu? Sudah kau kirim ke neraka? Ia bertanya sambil tersenyum manis. Akan tetapi Kuihawa memandang bagaikan hendak menelan Suhengnya itu. Matanya memancarkan sinar berapi dan ia berkata tegas dan singkat. Ji Suheng, mari kita keluar. Tidak perlu kita ribut-ribut di rumah orang setelah berkata demikian, Kuihawa melompat keluar dan menanti Suhengnya di tempat sunyi dalam dusun itu. Tak lama kemudian, tampak bayangan Tiongkiat berkelebat dan pemuda ini berdiri di hadapannya dengan tenang sungguhpun senyumnya yang tadi telah lenyap. Ada apakah, Sumoy? Sikapmu aneh sekali. Sebagai jawaban Kuihawa menghunus pedangnya. Ji Suheng, ingatkah kau bahwa aku telah mengorbankan segalanya karena setiaku kepadamu? Aku telah mengorbankan guru, ayah, keluargaku, kehormatan dan namaku jiwaragaku, semua kukorbankan demi cintaku kepadamu. Kau, tentu tahu, bukan? Tentu saja, moi-moi, kita memang sudah saling mencinta dan... Tanda petik. Jangan sebut, sebut tentang cintamu Kuihawa memotong marah. Kau tentu masih ingat akan sumpahmu untuk bersetia? Dan sekarang apakah yang telah kau lakukan kepada gadis Sigu itu? Di dalam kegelapan senja Tiongkiat mencoba untuk bersenyum. Apa maksudmu, Sumoy? Gadis Sigu itu sudah ku tolong dan ku kembalikan kepada orang tuanya. Bohong! Pengecut yang berani berbuat tak berani mengaku. Telah lama semenjak siang hari kau membawa Lon Lee kembali ke rumahnya akan tetapi sampai senja baru kau datang bersama dia. Sebelum kau membawanya pulang, kemana kau bawa dia dan apa yang telah kau perbuat? Mengapa Lon Lee datang, datang lalu membunuh diri? Apa kau kira aku begitu bodoh, Jisuheng? Kau telah menyalahi janji, melanggar sumpah. Kau seorang laki-laki metuk keranjang, berhati cabul, menjadi hamba nafsu jahat. Kau laki-laki tak berberiman perusak kehidupan orang lain, kau lah yang membunuh Lon Lee. Tiong Kya terdesak sekali oleh tuduhan-tuduhan ini, dan tiba, tiba dengan suara gagah ia berkata, Sumoy kau terlalu sekali. Apakah dengan adanya hubungan antara kita, aku harus mengikatkan kakiku kepadamu? Apakah aku tidak boleh hidup dengan bebas lagi? Harus selalu menurut dan menjadi budakmu? Memang kuakui bahwa aku telah mengadakan perhubungan dengan Lon Lee. Akan tetapi, dia juga mencintaiku. Sumoy, ketahuilah, seorang laki-laki tak dapat mengikat hatinya kepada seorang perempuan saja. Ini memang sudah menjadi sifat jantan, lihatlah buktinya. Lihatlah sifat jantan pada seekor ayam, pada binatang, binatang lain yang jantan. Lihat pula kepada raja dan para bangsawan. Cukupkah dengan seorang saja perempuan di sampingnya? Ha, ha, moi, moi yang manis jangan kau cemburu, aku akan tetap mencintamu, moi-moi. Bangsat besar Kui Hwa menjadi marah sekali. Aku sudah bersumpah akan membunuh perempuan yang main gila dengan kau dan karena perempuan Shigu itu sudah mati sekarang kaulah gantinya. Setelah berkata demikian, Kui Hwa menyerang Tiong Kiat dengan hebatnya. Tiong Kiat terkejut sekali, akan tetapi juga menjadi penasaran dan marah. Ia mencabut pedangnya dan berkata, Sumoy, kau ikut aku meninggalkan perguruan bukan karena ku paksa. Sekarang kau hendak memisahkan diri dari aku, bukan pula atas paksaanku. Kau memang berkepala batu. Tidak tahu dicinta orang sambil berkata demikian, ia mainkan pedangnya dengan gerakan yang paling lihai. Memang, kepandaian Kui Hwa masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan ilmu silat Tiong Kiat. Apalagi pedang di tangan Tiong Kiat adalah pedang pusaka Ang Choa Kiam yang amat tajam dan kuat. Baru beberapa jurus saja terdengar suara keras dan pedang di tangan Kui Hwa terlempar ke samping. Tiong Kiat masih berlaku murah dan sengaja tidak mau mematahkan pedang bekas kekasihnya itu. Biarpun telah kehilangan pedangnya, dengan dekat Kui Hwa masih maju menubruk, tekadnya hendak membunuh atau dibunuh. Namun Tiong Kiat telah melompat pergi sambil mentertawakannya. Kui Hwa mengejar, akan tetapi pemuda itu telah menghilang di dalam gelap. Kui Hwa menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis. Sampai setengah malam ia menangis sedih, terisak-isak mendekam di atas tanah itu. Ia merasa menyesal sekali, menyesal, kecewa dan juga bersedih. Betapapun juga ia amat mencinta pemuda itu yang kini sudah meninggalkannya. Pada keesokan harinya, Kui Hwa yang saking hampir putus asa dan tidak tahu harus pergi kemana, ia teringat akan permintaan anggauta sorban merah agar ia suka memimpin mereka. Timbul harapan baru padanya dan ia lalu menjumpai para taubak dan anak buah sorban merah yang menerimanya dengan gembira sekali. Semenjak hari itu, Kui Hwa diangkat menjadi kepala dari gerombolan sorban merah. 0-0-0 Ada pun tiongkiat yang kini telah dapat memisahkan diri dari Kui Hwa, melanjutkan perantauannya seorang diri. Pada hari-hari pertama ia memang kesepian dan merasa amat rindu kepada Kui Hwa. Beberapa kali ia ingin kembali kepada semua itu, ingin minta maaf dan berbaik kembali, Akan tetapi keangkuhan hatinya menahannya melakukan hal yang dipandangnya lemah ini. Akan tetapi, lambat laun dapat juga ia menghilangkan rindunya. Apalagi setelah ia melihat wanita-wanita lain dan dapat menghibur hatinya dengan mereka ini. Tiongkiat adalah seorang pemuda yang sebetulnya tidak mempunyai hati buruk. Ia cukup berwatak gagah dan budiman akan tetapi sayang sekali, ia gila perempuan. Dan kegilaannya dalam hal ini kadang-kadang merangsangnya sedemikian kuatnya sehingga hati nurani dan kebijaksanaannya tertutup. Di dalam perantauannya, tiap kali bertemu dengan kejadian yang tidak adil, dengan kekejaman-kekejaman dan penindasan, selalu ia turun tangan membela pihak yang tertindas. Dengan kejam sekali ia membasmi orang-orang jahat tanpa mengenal ampun lagi karena sesungguhnya ia amat benci akan kejahatan. Pernah ia membasmi sampai habis rombongan perampok yang 20 orang jumlahnya. Semua ia bunuh dan tak seorang pun anggota perampok terlepas daripada angcoa kiam di tangannya. Banyak hartawan yang kekir dan yang suka mengandalkan pengaruh uangnya untuk berlaku sewenang-wenang ia bakar rumahnya, dan merampas harta bendanya untuk dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Banyak pula bangsawan dan pembesar yang korup dan tidak bijaksana, ia datangi dan ia ancam sambil mencukur rambutnya atun bahkan memotong sebuah telinganya. Akan tetapi, di samping semua kebaikan ini, banyak pula ia melakukan pelanggaran kesusilaan. Di mana saja ia berada, lah selalu mengadakan perhubungan dengan wanita-wanita, baik perempuan golongan pelacur maupun wanita baik, baik, dan tidak perdui apakah hubungan itu berjalan atas dasar sama suka ataupun dengan paksaan. Banyak pula wanita yang jatuh hati kepadanya, karena memang Tiongkiat memiliki wajah yang tampan dan gagah. Pendeknya, ia menuntut penghidupan sebagai seorang hiapke, pendekar, yang gagah dan cabul. Sungguh amat sayang betapa seorang pemuda gagah perkasa yang memiliki dasar amat baik seperti Tiongkiat, dapat terjerumus sampai demikian dalam. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya telah dinodainya sendiri. Kebajikan dan kejahatan tak dapat berjalan sama. Kebaikan akan lenyap sifatnya apabila dilakukan di samping kejahatan, seperti sebuah lukisan indah yang terkena noda kotor. Sebaliknya, kejahatan takkan lenyap sifatnya biarpun di sampingnya orang melakukan pula kebaikan, seperti sebuah lukisan yang buruk takkan menjadi baik biarpun akan diberi figura yang betapa indah pun. Demikianlah, pada suatu hari dengan kebetulan sekali ia bertemu dengan Sumaeng, atau Engeng, gadis gagah perkasa yang roboh pingsan terkena pukulan pelekjiu dari Ban Yang Tojin yang telah dikalahkannya. Melihat keadaan gadis itu, timbulah rasa kasihan dalam hati Tiongkiat dan segera ia memondong tubuh Engeng dan dibawanya ke tempat tinggalnya di dalam hutan itu. Memang telah beberapa pekan ia tinggal di hutan ini dengan sungguh-sungguh ia lalu mengohati gadis yang ternyata menderita luka berat di dalam dadanya itu. Tiongkiat memang pernah mempelajari sedikit ilmu pengobatan, yakni pengobatan yang khusus untuk mengohati luka-luka di sebelah dalam, ilmu pengetahuan yang amat penting bagi orang perantau dan ahli silatlah dapat menolong nyawa Engeng akan tetapi sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, pemuda yang metuk keranjang ini mana dapat tahan menghadapi kecantikan Engeng yang memang luar. Biasa sekali, melihat wajah yang cantik jelita dan manis, melihat tubuh yang menggiurkan, tidak kuatlah ia menahan nafsu jahatnya. Melihat luka di dada gadis itu, Tiongkiat dapat menduga bahwa gadis ini tentu berkepandaian tinggi sekali karena kalau tidak memiliki iwakang yang tinggi, pasti orang akan mati terkena pukulan sehebat itu. Sampai setengah malam pemuda ini termenung. Perang hebat terjadi di dalam hatinya, perang antara nafsu jahat dan hati nuraninya. Nafsu jahat mendorongnya agar ia melakukan perbuatan jahat terhadap gadis cantik yang ditolongnya ini, sedangkan hati nuraninya berbisik agar ia tidak mengganggu gadis ini. Akhirnya hati nuraninya kalah dan Engeng telah menjadi korban kelemahan hati pemuda itu. Pada keesokan harinya, Tiongkiat amal menyesal atas perbuatannya. Ia maklum bahwa gadis ini bukanlah gadis sembarangan, dan baru sekarang ia merasa takut akan perbuatannya sendiri. Ia melarikan diri, meninggalkan Engeng yang masih pingsan di dalam kuil itu. Baru kali ini Tiongkiat melarikan diri karena ketakutan. Ia tidak tahu akan kepandayan Engeng, tidak tahu apakah gadis itu memiliki ilmu silat yang luar biasa akan. Tetapi entah bagaimana, ia merasa takut dan menyesal sekali. Mungkin karena ia merasa amat kasihan kepada Engeng, merasa betapa hatinya amat tertarik kepada gadis yang tidak berdaya dan pingsan itu. Biasanya, ia mengenangkan wanita-wanita yang menjadi korbannya dengan hati senang dan gembira. Akan tetapi, kali ia mengenangkan wajah Engeng dengan menyesal dan amat malu. Sementara itu marilah kita ikuti perjalanan Engeng. Ketika pagi-pagi itu ia sadar dari pingsannya, ia mendapatkan dirinya berada di kuil bobrok seorang diri. Hancurlah rasa hati dan pikirannya, dan ia menangis terseduh-seduh. Ingin ia mencabut pedang dan membunuh diri akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan isaknya dan pandangan matanya menjadi liar. Kalau ada orang yang melihat pandangan matanya ini, tentu orang itu akan menjadi terkejut sekali. Nafsu membunuh terbayang pada matanya. Aku akan bunuh dia, aku akan bunuh dia. Ucapan ini terulang beberapa kali oleh bibirnya yang gemetar. Wajahnya pucat sekali dan ia merasa tubuhnya lemah. Ketika merabah dadanya, ia menyentuh ampas daun-daun obat yang ditempelkan pada lukanya. Dengan gemas ia merenggut obat itu dan membantingnya di atas tanah. Sesungguhnya, ia pun maklum bahwa orang telah menoyongnya dan kini lukanya di dalam gada sudah sembuh, hanya tinggal bekasnya saja. Akan tetapi oleh karena ia marah, jengkel, gemas dan berduka, dadanya terasa amat sesak lagi. Kini rasanya jauh lebih sakit daripada ketika ia terpukul oleh banyang tojin. Yang terasa perih bukan kulit dan daging dada, melainkan dalam sekali, jauh di dalam dada dan kepalanya. Dengan air mati bercucuran, engeng jalan terhuyung-huyung keluar dari dalam kuil bobrok. Ia mengerahkan tenaga kakinya dan berlari untuk menyusul atau mencari orang yang telah menolongnya akan tetapi juga yang telah menghancurkan hidupnya. Nafsu membunuh menyesakan nafasnya dan kepalanya menjadi panas dan pening sekali. Setelah ia berlari cepat beberapa lamanya, rasa panas dari kepalanya itu menjalar turun dan membuat seluruh tubuhnya terasa panas membara, seakan api di dalam tubuhnya bernyala-nyala. Akhirnya darah yang sengsara itu tidak kuat menahan lagi. Kepalanya berdenyut-denyut, pandangan matanya berkunang, segala sesuatu dihadapannya serasa terputar-putar, bumi yang diinjaknya bergoyang-goyang bagaikan air laut terayun-ayunlah mencoba untuk mempertahankan dirinya, akan tetapi sia-sia. Tubuhnya terguling dan tanpa mengeluarkan sedikitpun suara engeng jatuh pingsan lagi. Kali ini bukan roboh pingsan karena iuka pukulan, melainkan oleh pukulan yang datang dari hatinya sendiri sehingga luka akibat. Puku Ionban yang tojin telah merekah kembali. Sampai berapa lama ia pingsan, engeng tak dapat ingat lagi. Ketika ia siuman dan membuka matanya perlahan, ia merasa betapa kepala dan mukanya menjadi basah. Ternyata hujan turun di dalam hutan itu dan biarpun hari masih siang, namun hutan nampak gelap oleh mendung. Sukarlah baginya untuk membuka matu karena air hujan menyerang kedua matanya dari atas. Ia melindungi matanya dengan tangan dan memandang ke atas. Alangkah ranya ia ketika melihat seorang iaki-iaki tengah berlutut di dekatnya dan ternyata bahwa tubuhnya telah ditutupi selimut. Ketika engeng memperhatikan, penutup tubuhnya itu bukan selimut melainkan sehelai mantel warna biru. Orang itu sendiri kini telah menjadi basah kuyup karena air hujan. Untuk sesaat engeng tidak mengenal orang ini, karena air hujan menghalangi pandangan matanya. Akan tetapi ketika ia memandang dengan penuh perhatian, tiba-tiba ia melompat bangun. Kau, manusia Jahanam, bagus kau datang mengantarkan nyawa. Setelah berkata demikian, engeng lalu mencabut pedangnya dan menyerang dengan hebat. Laki-laki itu adalah seorang pemuda yang tampan sekali dan pakaiannya berwarna biru. Tidak salah lagi pikir engeng inilah laki-laki yang telah mendatangkan malapetaka atas dirinya. Biarpun ia merasa heran mengapa laki-laki ini berani muncul lagi, namun ia tidak banyak pikir dan cepat menyerang sambil mengerahkan seluruh kepandainya. Hujan yang turun telah membuat tubuhnya terasa segar dan karena yang membuat ia menderita adalah hati dan pikirannya, maka ketika pingsan tadi, keadaannya sudah menjadi banyak baik. Apalagi ketika ia masih siuman, pemuda yang tadi berlutut di dekatnya telah menotok dan mengurut pundaknya berkali-kali. Kemudian pemuda itu untuk beberapa lama telah memegang tangannya dan menyalurkan hawa di dalam tubuh untuk membantu gadis itu pulih kembali jalan darahnya. Pemuda itu sesungguhnya mirip sekali dengan Tiong Kiat, karena dia ada iah Tiong Hon. Ketika tadi melihat seorang darah jelita rebah pingsan di dalam hutan, ia menjadi terkejut dan merasa kasihan sekali. Sekali memandang saja maklumlah Tiong Hon bahwa gadis itu menderita luka, maka ia cepat maju untuk memberi pertolongan. Ketika hujan turun dengan lebatnya, pemuda ini tidak pergi dari situ hanya mengangkat tubuh engeng ke bawah pohon besar dan mempergunakan mantelnya untuk menyelimuti tubuh orang dan berusaha mengohati gadis itu yang ternyata berhasil baik sekali. Tidak disangkanya sama sekali setelah siuman gadis itu menyerangnya dengan demikian ganasnya. Tiong Hon telah berbulan-bulan mencari jejak Tiong Kiat untuk minta kembali pedang Ang Choa Kiam sesuai dengan perintah suhunya. Di sepanjang jalan, ia tidak pernah iupah untuk mempelajari ilmu pedang dari kitab Ang Choa Kiam Choan Si. Dengan bantuan kitab ini, maka ilmu pedangnya banyak mendapat kemajuan. Ia mendengar keterangan orang-orang yang dijumpai di jalan, bahwa ada seorang pemuda yang serupa benar dengannya memasuki hutan itu, maka cepat-cepat Tiong Hon mengejar ke dalam hutan. Tidak disangkanya bahwa ia tidak bertemu dengan adiknya, sebaliknya melihat seorang gadis cantik yang rebah terluka hebat di dalam hutan. Melihat serangan engeng, Tiong Hon terkejut bukan main. Serangan itu menunjukkan bahwa gadis ini memiliki ilmu pedang yang amat luar biasa. Cepat Tiong Hon mengelak, akan tetapi sinar pedang gadis itu mengejarnya bagaikan kilat cepatnya sehingga ia cepat melompat ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari bencana. Namun pedang itu terus mengejarnya dan menyerang dengan serangan berbahaya yang bertubi-tubi datangnya. Eh, eh, tahan dulu nona. Mengapa kau menyerangku tanpa sebab? Apakah salahku terhadapmu? Tanya Tiong Hon sambil melompat ke belakang dengan gerak tipu lehai tatteng, ikan lem melompat tinggi. Dengan kerum mengelak ini ia dapat menjauhkan diri dan untuk sementara dapat bernafas karena terlepas dari serangan yang bertubi-tubi itu. Keparat Jahanam dengan nafas terengah-engah saking marahnya, eng-eng menudingkan pedangnya. Kau masih bertanya-tanya lagi? Anjing bermuka manusia kalau aku tidak membunuhmu sekarang juga, aku tidak bernama Sumaeng lagi. Akanku hancurkan tubuhmu menjadi makanan serigala kembali ia menubruk maju dan menyerang dengan cepat kembali. Tiong Hon terpaksa mencabut pedangnya dan menangkis. Ia maklum bahwa kalau ia menghadapi gadis ini dengan tangan kosong saja, ia pasti akan roboh dan benar-benar akan dicincang sampai hancur oleh gadis berotak miring ini. Akan tetapi ia merasa kasihan sekali. Mungkin gadis ini tiba-tiba menjadi gila karena telah menderita luka hebat, pikirnya. Nona, aku tidak kenal padamu. Baru sekarang kita bertemu muka, kau telah salah lihat, Nona. Bangsa terendah. Pengecut besar. Kau lebih pengecut daripada anjing. Anjing yang menggigit masih melingkarkan ekornya, karena takut akan tetapi kau berpura-pula baru sekarang bertemu denganku. Bagus, akan kuantar kau ke neraka, hendak ku lihat apakah di sana kau masih akan dapat menyangkal pula kembali ia menyerang, dan Tiong Hon yang merasa makin terkejut melihat gerakan pedang yang luar biasa anehnya itu, dengan cepat menangkis dan melindungi dirinya. Ia makin terheran-heran karena gerakan pedang gadis ini pada dasarnya hampir bersamaan dengan Angco Akiyamsud yang dipelajarinya akan tetapi yang aneh sekali adalah perkembangannya, karena ilmu pedang gadis itu benar-benar ilmu pedang yang aneh. Sama sekali terbalik daripada ilmu pedang yang pernah dipelajarinya. Nona, Nona, kau tenang dan sabarlah. Aku bersumpah, selama hidupku, aku Sim Tiong Hon belum pernah bertemu dengan kau belum pernah aku mendengar nama Sumaeng. Bagaimanakah kau bisa menuduhku yang bukan-bukan? Kesalahan apakah yang telah ku perbuat terhadapmu? Bagus. Namamu yang Hina Diena akan teringat selalu olahku sehingga kalau kali ini aku tidak berhasil, lain kali aku masih ada kesempatan untuk mencari dan membunuhmu. Kau tak perlu bersumpah, sumpah laki, laki Hina Diena macam engkau tiada harganya. Mampuslah eng-eng menyerang lagi, kali ini dengan gerak tipu yang paling berbahaya. Hujan masih turun dengan lebatnya dan pertempuran berjalan makin seru. Tiong Hon yang hanya menangkis dan mengelak saja, terdesak hebat. Selain ilmu pedang Nona ini benar-benar aneh dan berbahaya, juga pedang di tangan eng-eng yang mengeluarkan sinar merah amat iihai. Beberapa kali pedang Tiong Hon bertemu dengan pedang eng-eng dan ketika pemuda itu memperhatikan, ia terkejut sekali karena pedangnya telah gompal di beberapa bagian. Nona, sabarlah, kau masih terluka. Berbahaya bagimu kalau terus mengerahkan tenaga luakang ia masih berseru memperingatkan biarpun ia berada dalam bahaya. Betapapun juga Tiong Hon merasa amat kasihan kepada gadis ini yang masih disangkanya gila. Akan tetapi jawaban dari eng-eng adalah serangan yang mengganas. Tiong Hon menangkis akan tetapi pedangnya terbabat putus menjadi dua dan pedang di tangan eng-eng menyambar cepat ke arah lehernya dibarengi seruan girang dari gadis itu. Tiong Hon menjatuhkan diri, pundaknya terserempet pedang sehingga terluka. Akan tetapi ia lolos dari bahaya maut karena begitu ia menjatuhkan diri ia lalu menggelundung dengan gerakan terenggiling turun dari leherng. Setelah dapat menjatuhkan diri, ia cepat melompat dan lari secepat mungkin. Jahanam Hinagina, jangan lari eng-eng berseru mengejar, akan tetapi ia mengeluh kesakitan dan terpaksa duduk di bawah sebatang pohon karena dadanya terasa sakit dan napasnya sesat. Betul seperti yang dikatakan Tiong Hon tadi, pengerahan tenaga dalam membuat lukanya kambuh kembali, Ia merasa amat sakit pada dadanya dan cepat gadis ini lalu berjungkir balik, kepala di atas tanah dan kaki di atas lalu mengerahkan tenaga dan mengatur nafas. Beginilah caranya melatih luekang dan pernafasan sebagaimana yang dipelajarinya dari suhunya, yakni Hexinmo. Sampai beberapa lama ia berjungkir balik dan baru ia berhenti mengatur pernafasannya setelah merasa dadanya ringan dan tidak sakit lagi. Barulah ia duduk beristirahat dan ia mempergunakan tenaga hatinya untuk melawan keinginannya hendak menangis saking sedihnya. Aku tak boleh terlalu bersedih, aku harus semibuhkan luka ini, aku harus dapat hidup beberapa lama lagi untuk membalas penghinaan ini. Tiong Hon, Tiong Hon, sebelum aku dapat menghancur leburkan tubuhmu mencincang kepalamu, aku takkan berhenti berusaha. Tiong Hon ia mendekap dadanya dan cepat mengatur nafasnya panjang-panjang karena kesedihan membuat dadanya terasa sesak dan sakit lagi. Menjelang senja, hujan berhenti dan nampaklah tubuh seorang wanita yang layu dan lemah lunglai berjalan keluar dari hutan itu. Wanita ini adalah Hengeng. Sementara itu, Tiong Hon berlari cepat meninggalkan tempat itu. Ia masih merasa terharu, kagum dan juga heran. Ia merasa terharu, melihat keadaan Nona yang benar-benar kenal ilmu pedangnya itu. Tiada hentinya sambil berlari ia memikirkan gadis itu. Siapakah gadis itu? Alangkah cantik manisnya dan alangkah lihai ilmu silatnya. Kalau saja ia membalas serangan gadis itu dan memiliki pedang yang baik, agaknya kepandaian mereka berimbang. Belum tentu ia akan dapat menangkan gadis itu karena ia dapat membayangkan betapa hebat dan lihainya gadis itu kalau tidak sedang terluka dadanya. Ia benar-benar merasa kagum sekali, dan hatinya tertarik. Bayangan gadis itu tak dapat. Ia usir dari depan matanya. Akan tetapi ia merasa heran sekali, karena mengapakah gadis itu marah-marah dan membencinya? Mengapa gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya? Mengapa ia disangka telah berbuat sesuatu yang amat jahat kepada gadis itu? Apakah ia disangka orang yang telah melukai dada gadis itu? Ah, Tiong Hon menghadapi teka-teki yang amat sulit dalam diri Engeng. Namanya Sumaeng, alangkah indah nama itu. Akan tetapi mengapa sikap gadis itu demikian aneh? Gilakah dia? Tak mungkin, gadis yang bicara demikian jelas dan yang dapat bersilap demikian iihai, sungguh pun ilmu silapnya amat aneh tak mungkin gila. Demikianlah Tiong Hon benar-benar menjadi bingung. Akan tetapi ia tidak berani mendekati gadis itu, karena ia yakin bahwa gadis itu takkan berhenti sebelum dapat membunuhnya. Hal yang amat menyakitkan hati dan membuatnya berduka. Setelah berlari jauh, barulah Tiong Hon merasa betapa pundaknya perih karena pundak itu sudah terluka dan lecet kulitnya. Terasa amat panas luka itu dan ketika ia memandang, ia menjadi terkejut sekali. Ternyata luka itu kini menjadi bengkak. Ah, liai sekali. Agaknya pedang itu mengandung bisa pula katanya dalam hati. Cepat-cepat ia membuka bungkusannya dan mengeluarkan obat pemunah bisa. Setelah menelan dua butir pelputih dan menghancurkan obat bubuk dengan arak yang dibawanya dalam sebuah guci kecil untuk dipergunakan sebagai obat luar, ia merasa lega. Ternyata bisa yang terkandung oleh pedang gadis itu tidak berapa jahatnya. Beberapa hari kemudian ketika ia tiba di luar sebuah dusun, Tiong Hon mendengar suara ribut-ribut dan ketika ia telah tiba di tempat itu, ia melihat seorang laki-laki tinggi kurus yang hidungnya seperti burung kakak tua dan bersenjata. Sepasang besi kaitan sedang dikeroyok oleh banyak orang lemu silat laki-laki itu benar-benar liai dan tujuh orang yang berpakaian seragam piawusu, pengawal barang kiriman, itu biarpun mengeroyok dengan senjata golok dan pedang, sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Tiong Hon yang sedang merasa sedih dan menyesal karena pikirannya masih penuh dengan bayangan sumaeng, tadinya tidak begitu tertarik hatinya. Akan tetapi karena ia melihat betapa di atas tanah menggeleptak tubuh seorang wanita cantik yang sudah menjadi mayat dan ada pula dua orang piawusu yang merintih-rintih dengan tubuh terluka berat, ia menjadi tertarik dan segera melompat menghampiri. Pada saat itu ia tiba di tempat pertempuran, laki-laki bersenjata kaitan itu sedang mendesak para pengeroyoknya dengan senjatanya yang luar biasa dan dengan satu sabutan keras, ia kembali telah merobohkan seorang pengeroyok. Ha, ha, ha. Buka matamu lebar-lebar, hendak kucong ke matamu kata laki-laki itu dan kaitannya cepat menyambar ke arah metu orang yang telah roboh terlentang itu. Akan tetapi tiba-tiba laki-laki itu berseru keras dan tubuhnya terjengkang ke belakang. Ia cepat berpaling untuk melihat siapa orang yang dapat mendorongnya tanpa ia ketahui lebih dulu itu. Ternyata di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan yang robek baju pada pundaknya dan pundak itu terluka karena masih tampak tanda-tanda darah dan kulit pundak tertutup oleh obat. Sabar dulu, kawan kata Tiong Hon kepada orang tinggi kurus yang bukan lain adalah Ban Hwe Ayong orang ketiga dari Tiantesem Kui. Bangsa terendah. Kau berani sekali mencampuri urusan Ban Hwe Ayong. Tokoh besar dari Tiantesem Kui teriak Ban Hwe Ayong marah dan cepat kaitannya menyambar ke arah leher Tiong Hon. Pemuda ini melihat gerakan lawannya yang cepat dan kuat, segera melompat mundur dengan marah sekali. Akan tetapi Ban Hwe Ayong tidak memberi kesempatan kepadanya dan cepat melangkah maju mengejar dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Sepasang kaitannya menyambar-nyambar dan senjata ini memang berbahaya sekali, karena penyerangannya berbeda dengan senjata-senjata lain, bukan dari depan bahaya yang datang, melainkan dari belakang dan dari samping. Senjata ini dipergunakan untuk menggali dan sekali saja tubuh tergait oleh kaitan yang kuat dan runcing sekali itu, akan robeklah kulit dan daging. Diam-diam Tiong Hon merasa terkejut sekali. Tak disangkanya lawan ini demikian lihainya. Ia pernah mendengar nama Tian Te Sem Kui, tiga orang iblis bumi langit yang terkenal jahat, maka kini menghadapi seorang di antara iblis ini, lah tahu bahwa ia harus turun tangan. Akan tetapi, dengan pundak terluka dan bertangan kosong, bagaimana ia bisa menghadapi seorang tokoh dari Tian Te Sem Kui yang berkepandaian tinggi? Akan tetapi, Tiong Hon mengerahkan ginkangnya dan mengandalkan kelincahan gerakan tubuhnya untuk menghindarkan setiap serangan lawan. Sampai 30 jurus Tiong Hon dapat menghadapi lawannya dan dapat juga melakukan serangan balasan dengan pukulan-pukulan dari ilmu silat Kim Lyong Pai. Ban Hwa Ayoang merasa penasaran sekali. Betulkah dia tidak dapat merobohkan seorang pemuda bertangan kosong yang sudah terluka dan tampaknya lemah? Ia berseru marah dan mempercepat gerakan senjatanya, menyerang dengan gerak tipu yang paling dasyat. Kewalahan juga lah Tiong Hon menghadapi JHW Acat, penjahat penculik bunga, ini. Tiba-tiba seorang piausu yang paling tua usianya, melemparkan sebatang pedang ke arah Tiong Hon sambil berseru, Ho Han, orang gagah, silakan kau menggunakan pedangku ini. Bukan main girangnya hati Tiong Hon melihat berkelebatnya pedang ini. Ban Hwa Ayoang juga melihat pedang yang dilemparkan ini, Maka ia cepat mendesak Tiong Hon dengan pukulan kaitan kiri, Sedangkan kaitan kanan dipergunakan untuk memukul ke arah pedang itu. Tiong Hon cepat mempergunakan gerak tipu Dewa Awan menyambut pelangi. Ia miringkan tubuh untuk menghindari sabetan senjata kiri lawan, Kaki kanannya bergerak cepat menemdang pergelangan tangan kanan Ban Hwa Ayoang Dan dengan tangan kiri diulur cepat menangkap pedang itu. Ban Hwa Ayoang terpaksa menarik kembali kaitannya yang tadi hendak dipergunakan Untuk memukul pedang karena ujung sepatu lawannya mengancam pergelangan tangan Dan sementara itu, Tiong Hon telah melompat ke belakang Dan kini pemuda ini telah memegang sebatang pedang yang berkilauan tajamnya. Semua piausu dan orang-orang dusun yang menonton pertempuran itu bersorak Memuji melihat ketangkasan dan keindahan gerakan Tiong Hon tadi. Akan tetapi Tiong Hon sebaliknya memandang kepada pedang yang dipegangnya Sambil berkata kagum, oh kiam, pedang pusaka, yang bagus. Baru saja ia menutup mulutnya, angin yang keras menyambar dari kanan kiri Dan kini sepasang kaitan di tangan Ban Hwa Ayoang telah menyambarnya Dengan gerak tipu menutup pintu menggencep lawan. Akan tetapi, dengan gerakan indah sekali Tiong Hon menggerakan pedang di tangan kanannya Memutarnya merupakan sinar melengkung dari kanan ke kiri Terang Terang bunga-bunga api memancar keluar ketika sepasang kaitan itu sekaligus terbentur oleh pedang ini Dan Ban Hwa Ayoang merasa betapa telapak tangannya kesemutan Ia menjadi terkejut sekali, apalagi ketika tiba-tiba matanya silau oleh sinar pedang Tiong Hon yang kini membalas dengan serangan-serangan hebat Harus diketahui semenjak turun gunung dan mempelajari ilmu pedang angcoa kiamsut dari kitab peninggalan sucowenya Ilmu kepandaian pemuda ini telah maju pesat sekali Apalagi kini yang dimainkannya adalah sebatang pedang pusaka Maka tentu saja gerakannya amat hebat dan pedangnya bergulung-gulung merupakan sinar putih yang menyilaukan mata Ban Hwa Ayoang mempertahankan diri sampai 20 jurus Akan tetapi sekarang ia bertempur sambil mundur teratur, terus terdesak hebat tanpa dapat berdaya lagi Akan tetapi, betapapun keuletannya boleh dipuji Ia telah puluhan tahun merantau dan menjagoi di dunia keng-oh Sudah mengalami banyak sekali pertempuran Maka ia telah dapat mempertahankan diri dengan amat kuatnya Baru setelah bertempur selama 27 jurus terdengar suara keras dan kaitan di tangan kanan Ban Hwa Ayoang terpental jauh ke atas Penjahat cabul ini mengeluarkan teriakan keras dan tiba, tibalah merogoh sakunya dengan tangan kanan dan tiga buah senjata rahasia berbentuk paku hitam menyambar ke arah jalan darah di tubuh Tiong Hon Pemuda ini cepat memutar pedangnya untuk menangkis paku-paku itu akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh lawannya untuk melompat dan berlari pergi secepat mungkin seperti orang dikejar setan Tiong Hon yang tidak ingin mencari permusuhan, melihat lawannya berlari ketakutan, tidak mau mengejar, bahkan lalu menghampiri Piao Su tua yang memberi pinjam pedang itu Long Hiong pedangmu ini benar, benar bagus sekali Terima kasih atas bantuanmu Tiong Hon mengembalikan pedang itu akan tetapi Piao Su itu memegang lengannya dengan muka girang sekali dan berkata Tak usah berlaku sungkan, Ho Han Pedang pusaka ini telah berpuluh tahun berada di tanganku dan sesungguhnya aku tidak berharga untuk memiliki pedang ini Biarlah untuk pertolonganmu kepada kami, pedang ini kami persembahkan kepadamu Tentu saja Tiong Hon menjadi terkejut sekali Ia merasa malu dan sungkan, karena bagaimanakah ia dapat menerima pemberian pedang mustika begitu saja dari orang yang tak dikenalnya? Piao Su itu melihat keraguannya, maka ia lalu berkata, orang muda yang gagah Marilah kau ikut kami dan mari kau dengarkan penuturan kami agar kau dapat mengerti betapa besar jasamu tadi Kau telah menghindarkan penyebelian besar-besaran terhadap keluarga Piao Kiok, perusahaan ekspedisi, kami Karena ia merasa letih dan juga pundaknya terasa perih, terutama sekali karena ia ingin mendengar siapakah adanya wanita cantik yang mati di situ Dan mengapa tokoh Tian Te Sem Kui itu sampai bentrok dengan kawanan Piao Su ini, maka Tiong Hon tidak menampik undangan ini, dan beramai-ramai mereka lalu pergi ke rumah Piao Kiok yang tidak jauh dari situ Seperti telah kita ketahui, ketiga Tian Te Sem Kui setelah berhasil membasmi dan membunuh semua keluarga Pak Eng Piao Kiok di Kota Hun Leng Tiga manusia iblis ini lalu melarikan diri sambil menculik lo Kim Bwe atau Nyonya Ong Teng Sin yang cantik jelita dan genit Atau lebih tepat lagi, yang membawa lari Kim Bwe adalah Ban Hwe A Yong si penjahat cabul Oleh karena memang ketiga orang penjahat ini mempunyai kesukaan sendiri-sendiri maka setelah keluar dari kota Hun Leng mereka lalu berpisah dan mengambil jalan masing-masing Ban Hwe A Yong yang membawa Kim Bwe lalu melanjutkan perjalanannya Girangnya bukan main, ketika ia mendapat kenyataan bahwa wanita yang diculiknya ini tidak seperti yang lain-lainnya Biasanya wanita yang diculik dan dipermainkannya selalu melawan dan berduka atau bahkan ada yang nekat membunuh diri Akan tetapi Kim Bwe tidak demikian Perempuan ini tidak nampak bersedih meskipun keluarganya telah terbasmi semua Bahkan ia nampaknya suka melakukan perjalanan dengan Ban Hwe A Yong Sayang kau dan Su Heng, Su Hengmu tidak mau menunggu dulu kedatangan darah yang cantik jelita Seperti bidadari katanya kepada penjahat cabul itu Dan ia lalu menceritakan perihal eng-eng kepada Ban Hwe A Yong Penjahat ini hanya tertawa saja dan berkata Betapapun juga, ia tidak mungkin secantik engkau manisku Demikianlah sampai sebulan lebih Kim Bwe melakukan perjalanan menurut saja kemana penjahat itu membawanya Ban Hwe A Yong nampaknya amat sayang kepadanya dan sebaliknya Kim Bwe juga memperlihatkan kasih sayangnya Padahal semua sikap Kim Bwe ini hanya dilahir saja Ia merasa melawan tiada gunanya dan berarti sama dengan membunuh diri Sesungguhnya ia amat benci kepada laki-laki ini Bukan hanya karena Ban Hwe A Yong telah membunuh semua keluarganya termasuk ayah dan adiknya yang tercinta Akan tetapi terutama sekali karena Ban Hwe A yang berwajah buruk Kalau saja laki-laki yang menculiknya ini seorang laki-laki muda yang tampan Bukan tak mungkin Kim Bwe akan dapat menerimanya dan melupakan sakit hatinya Diam-diam Kim Bwe selalu mencari kesempatan baik untuk membunuh Jai Hwe Acat ini Pertama-tama karena Ban Hwe A Yong amat tinggi ilmu kepandayanya Kedua kalinya karena penjahat cabul itu selalu berlaku hati-hati sekali Pada suatu hari, ketika mereka berdua sedang berjalan hendak memasuki dusun Chia Kengbun Mereka melihat serombongan piausu menyusul mereka dan mendahului masuk ke dalam dusun itu Mereka itu terdiri dari sembilan orang dan karena mereka ini menunggang kuda mengiringi sebuah kereta barang Maka mudah dilihat dari bendera di atas kereta bahwa mereka adalah piausu-piausu dari perusahaan Gin Ho Piao Kio Perusahaan ekspedisi macan perat Piausu yang termuda ketika lewat, berpaling dan memandang ke arah Kim Bwe dengan penuh perhatian, lalu tersenyum Kim Bwe melihat wajah piausu muda yang tampan itu, membalas senyum inilah melakukan hal ini dengan sengaja Bahkan ketika rombongan piausu itu telah lewat, Kim Bwe mengeluarkan sapu tangan dari dalam bajunya dan melambaikan ke arah piausu muda tadi Tentu saja Ban Hwa Yang menjadi cemburu dan marah sekali Hampir saja ia memukul muka kekasihnya itu Akan tetapi Kim Bwe segera berkata, mengapa kau marah-marah? Gin Ho Piao Kio adalah Piao Kio yang amat terkenal, dan orang-orangnya memiliki ilmu kepandayan yang amat lihai Mereka pernah datang di tempat tinggalku dan mengenal mendiang suamiku Sebagai kenalan-kenalan lama, tidak bolehkah aku memberi salam kepada mereka Kemudian ia sengaja membuat panas hati Ban Hwa Yang Ku rasa lebih baik kita jangan masuk ke dusun itu dan melewatinya saja dengan mengambil jalan lain Karena kalau para piausu itu melihat aku berjalan bersamamu Mereka tentu akan merasa curiga dan kalau mereka menyelidiki celakalah kau Benar saja, usahanya memancing-mancing dan membuat panas hati Ban Hwa Yang Untuk mengadu dombakan penjahat ini dengan para piausu itu, telah mendapat hasil baik Ban Hwa Yang yang merasa cemburu menjadi benci kepada piausu Piausu itu, apalagi mendengar Kim BWM memuji Muji Kini mendengar ucapan nyonya muda ini, mukanya menjadi merah saking marahnya Siapa yang celaka? Aku? Mengapa aku yang celaka? Tanyanya penasaran Karena kepandayan mereka benar-benar tinggi Mendiang suamiku pun tidak dapat mengalahkan ilmu silat pemimpin-pemimpin Giniho Piau Kiok Kata Kim BWM pula Ban Hwa Yang hampir saja membanting-banting kakinya Suamimu Hektometer, cacing tanah itu bisa apa sih? Kau lihat saja nanti, akan ku basmi habis pemimpin-pemimpin Giniho Piau Kiok Dan ku ratakan dengan bumi perusahaan mereka seperti halnya pengeng Piau Kiok Akan tetapi kalau di situ terdapat wanitanya yang cantik seperti engkau Engkau harus mengalah dan membiarkan aku membawanya Bukan main girangnya hati Kim BWM mendengar bahwa usahanya mengadu domba ini berhasil Akan tetapi ia berpura-pura memperlihatkan muka marah mendengar ucapan terakhir dari Ban Hwa Yang Dasar Matuk Keranjang Orang yang selalu mencari wanita cantik seperti kau, mana bisa? Menangkan Piau Su Piau Su dari Giniho Piau Kiok Ucapan ini merupakan minyak yang menyiram api kemarahan Ban Hwa Yang Sehingga tanpa banyak cakap lagi penjahat cabul ini lalu memegang lengan tangan Kim BWM Dan membawanya lari cepat memasuki dusun itu Memang sesungguhnya dalam kata, kata Kim BWM kepada Ban Hwa Yang tadi Tidak semuanya bohong Pemimpin Giniho Piau Kiok memang kenal dengan Pak Eng Piau Kiok milik suaminya Ketua dari Giniho Piau Kiok itu adalah seorang Piau Su setengah tua Berusia 50 tahun akan tetapi masih nampak gagah dan kuat Piau Su ini bernama Lai Siong Teh seorang gagah yang amat pandai bermain pedang Oleh karena kegagahannya, nama Giniho Piau Kiok amat terkenal dan tidak sembarang perampok berani mengganggu barang-barang yang dikawal oleh Piau Su Piau Su dari Giniho Piau Kiok Bendera Piau Kiok yang bersulam lukisan harimau dari benang perak itu merupakan tanda yang ditakuti oleh para perampok Lai Siong Teh memang pernah berkunjung ke Hun Leng dan berkenalan dengan Oung Teng Sin dan Ting Kuan Ek, kedua Piau Su dari Pek Eng Piau Kiok itu Bahkan pernah ia melihat Kim BWM yang ketika itu masih menjadi nyonya Oung Teng Sin Di dalam perjalanan tadi, Lai Siong Teh tidak ikut karena Piau Su tua ini sekarang jarang sekali mengantar sendiri barang-barang yang dilindungi oleh Piau Kioknya Cukup dilakukan oleh anak buahnya dan murid-muridnya saja Tentu saja untuk mengawal barang-barang amat berharga kadang-kadang ia sendiri turun tangan Ketika rombongan Piau Su itu tiba Lai Siong Teh menyambut dengan gembira karena mendengar bahwa rombongan itu tidak menemui kesulitan sesuatu di dalam perjalanan Sebagai seorang ketua yang pandai, ia lalu memerintahkan para pelayan untuk menyediakan minuman dan hidangan sebagai hiburan kepada para pegawainya Pada saat, saat orang-orang itu sedang makan minum tiba-tiba datang seorang Piau Su yang menghadap Lai Siong Teh dengan muka pucat dan memberi laporan Selaka, Lai Piau Su, di perempatan sebelah selatan itu ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang memaki-maki dan menantang semua Piau Su dari Ginhou Piau Wakiok Mendengar ucapan ini, marahlah para Piau Su muda yang berada di situ Tanpa menanti jawaban kepala Piau Su itu, dua orang Piau Su muda telah lari sambil mencabut pedang mereka Benar saja di tengah jalan perempatan, tak jauh dari rumah Piau Wakiok itu, tampak seorang laki-laki tinggi kurus dengan seorang wanita muda yang cantik sekali berdiri sambil memaki-maki Manakah tikus-tikus dari Ginhou Piau Wakiok? Biar mereka maju ke sini hendak ku hitung berapa helai kumisnya Seorang di antara Piau Su muda ini adalah seorang muda yang tadi telah tertarik oleh kecentilan Kim Bwe dan telah bertukar pandang dan senyum dengan nyonya muda itu Maka ia lalu main ke depan bersama kawannya dan membentak Manusia kurang ajar dari manakah yang berani datang menghina nama Piau Wakiok kami? Siapakah namamu dan mengapa kau datang-datang ngacobelo seperti orang gila? Melihat Piau Su muda yang tadi telah berani bermain metu dengan Kim Bwe, ban Hwe Ayoang marah sekali Ha ha, ha, begini saja kah macamnya tikus, tikus dari Ginhou Piau Wakiok? Tidak taunya hanya tikus selokan yang kotor, pemakan kecoa dan kotoran Bukan main marahnya kedua orang Piau Su muda itu mendengar hinaan ini Biarpun yang ditanya belum memberitahukan namanya namun kekurang ajarannya membuat keduanya tak sabar lagi Serentak mereka maju menyerang dengan pedang di tangan Akan tetapi, dengan bertangan kosong ban Hwe Ayoang maju menyambut serangan mereka dan baru lima jurus saja Ia berhasil merampas pedang seorang di antaranya dan begitu pedang rampasan ini digerakkan Robohlah kedua orang Piau Su muda itu dengan luka pada lengan dan pundak Ban Hwe Ayoang tertawa bergelak dan hendak maju membunuh kedua orang ini Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan keras Penjahat kejam jangan main gila di sini Ban Hwe Ayoang tidak memperdulikan bentakan ini Pedangnya terus hendak membacok leher kedua Piau Su muda yang telah dilukainya itu Akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar putih yang menyilaukan, menangkis pedangnya Terang terdengar suara keras tahu-tahu pedang itu telah terbabat putus Ban Hwe Ayoang terkejut dan marah sekali Ia cepat memutar tubuhnya dan ternyata bahwa yang membabat putus pedangnya itu tadi adalah seorang tua yang bersikap tenang Hektometer jadi inikah orang Shilai yang menjadi pemimpin dari Ginho Piau Kiyok? Kau berani membuat putus pedang rampasan di tangan Ban Hwe Ayoang bagus sekali Sementara itu, Lai Siong Tebiar pun berhasil membuat putus pedang tadi Namun ia merasa tangannya tergetar, maka ia tadi menjadi terkejut juga Kini mendengar nama orang tinggi kurus yang berhidung bengkok ini, makin terkejutlah dia Ia telah mendengar nama Tian Te Sem Kui dan tahu bahwa tiga orang iblis itu amat liai Maka seringkali ia memberi nasihat kepada anak buahnya agar supaya menjauhi tiga iblis itu Tidak taunya sekarang orang termuda daripada tiga iblis itu datang sendiri mencari perkara lah cepat menjura dan berkata Maaf, maaf, tidak taunya kami berhadapan dengan Ban Tai Hiap yang terkenal gagah perkasa Setelah sekarang aku mengetahui dengan siapakah aku berhadapan Aku harap sedila kiranya Tai Hiap memberi maaf kepada murid-muridku yang telah berlaku kurang ajar Si Iakan Tai Hiap datang ke rumah kami yang buruk untuk menerima penghormatan kami dan beristirahat Ucapan ini amat merendah dan sesungguhnya telah membuat hati Ban Hwa Yang menjadi dingin Penjahat ini mempunyai hati yang suka sekali mendapat pujian Orang Melihat sikap merendah dari Piaw Su Tua itu, dia melihat betapa semua orang memandangnya dengan takut-takut dan penuh hormat Ia sudah menjadi bangga sekali sehingga ia tertawa terbahak-bahak Bagus, bagus, Lai Piaw Su Baiknya kau masih mengenal orang dan dapat membedakan mana ulat mana naga Kalau tidak, aku khawatir Ginho, Piaw Kyo akan tinggal namanya saja hari ini Biarpun Lai Siong T merasa mendongkol sekali mendengar kesombongan ini Namun ia menekan perasaan marahnya dan hanya tersenyum saja Agaknya semua akan berjalan beres dan damai kalau saja Kim Bwe tidak bertindak Nyonya muda ini merasa kecewa sekali Ia sengaja hendak mengadu dombakan kedua orang ini agar supaya Ban Hwa Yang dikalahkan dan ia dapat terlepas daripada orang yang dibencinya itu Maka ketika ia melihat betapa Lai Siong T memperlihatkan sikap lemah dan mengalah dan Ban Hwa Yang sudah reda marahnya Ia cepat melangkah maju, memungut pedang seorang Piaw Su yang tadi dirobohkan oleh Ban Hwa Yang Kemudian berkata dengan nyaring Lai Long Hiong, lupakah kau kepadaku? Aku adalah istri dari O Teng Sin dari Pek Eng, Piaw Kyo Seluruh keluarga Pek Eng, Piaw Kyo telah terbunuh mati oleh Jahanam terkutuk ini Maka tolonglah kau membantuku membalas dendam kepada Jahanam ini Sambil berkata demikian Kim Bwe menggerakkan pedang itu menusuk dada Ban Hwa Yang Jai Hwa Acat, penjahat cabul, ini terkejut, heran dan marah bukan main Ia mengelak sambil melompat ke belakang dan tahu, tahu ia telah mencabut sepasang kaitannya Senjatanya yang amat diandalkan dan memang amat berbahaya itu Lai Siong T dan murid-muridnya ketika mendengar ucapan nyonya muda itu Terkejut sekali dan serentak mereka lalu maju sambil mengeluarkan senjata masing-masing Namun mereka kalah cepat oleh Ban Hwa Yang Karena dengan gerakan yang amat hebat, lah mendesak maju dan tiba-tiba terdengar pekek mengerikan dari mulut Kim Bwe Ketika sepasang kaitan baja di tangan penjahat cabul itu telah mengenai tubuhnya Kaitan di tangan kanan menancap dan mengait lehernya sedangkan kaitan kiri menembusi ambungnya Ketika Ban Hwa Yang menarik kembali senjatanya tubuh Kim Bwe terkulai dan roboh tak bernafas lagi Hahaha, ha, perempuan hina Kau mencoba mengkhianati Ban Hwa Yang Dasar kau mencari mampus setelah berkata demikian Ia mengangkat kaitannya untuk menangkis pedang Lai Siong T yang sudah maju menyerangnya dengan marah sekali Ban Hwa Yang, kau benar-benar berhati kejam sekali Hari ini aku Lai Siong T pasti mengadu jiwa denganmu Tua bangka Tak usah kau mengejek, aku memang sudah mengambil keputusan untuk Menjadikan Gin Ho Piao Kiok seperti Pek Eng Piao Kiok yang sudah musnah Bersiaplah kalian untuk mampus di tangan Ban Hwa Yang yang perkasa kaitannya bergerak cepat Dan masih baik bagi Lai Siong T bahwa ia memegang sebuah pedang pusaka Karena kalau tidak, tentu ia takkan dapat bertahan lama menghadapi penjahat yang lihai itu Ketika melihat ketua dan guru mereka terdesak hebat oleh Ban Hwa Yang Para Piao Su yang lain serentak lalu maju mengeroyok sehingga sebentar saja Ban Hwa Yang setelah dikeroyok oleh tujuh orang Piao Su termasuk Lai Siong T Akan tetapi penjahat itu tak merasa gentar, bahkan sambil tertawa-tawa ia menghadapi para pengeroyoknya dengan gagah sekali Dan pada saat itulah Sim Tiong Hon pemuda tokoh Kim Leong Pai itu datang dan akhirnya berhasil mengusir Ban Hwa Yang Setelah mendengar penuturan cuan rumah, Tiong Hon menarik napas panjang dan berkata agak menyesal Sayang sekali aku tidak tahu akan hal ini sebelumnya, kalau aku tahu, pasti aku takkan membiarkan penjahat kejam itu melarikan diri Akan tetapi biarlah akan kuingat dia dan kalau sampai aku dapat bertemu lagi dengan dia pasti akan kubereskan jaihanam itu Ketika Lai Siong T mendengar bahwa pemuda yang bernama Sim Tiong Hon ini adalah murid dari Kim Leong Pai, ia cepat-cepat menyatakan hormatnya dan berkata Tidak heran bahwa ilmu silatmu sedemikian hebat, Sim Tai Hiap Tidak taunya kau adalah murid dari Kim Leong Pai Hanya sayang sekali kau tidak membawa pedang Ang Choa Kiam, pedang pusaka dari Kim Leong Pai itu Kalau kau membawa pedang itu, tak usah kau memperkenalkan diri, pasti mataku yang tua akan mengenalmu Karena aku pernah melihat dan menyaksikan kelihayan pedang Ang Choa Kiam ketika aku masih muda dulu Tiong Hon menghala nafas Itulah sebabnya mengapa aku turun gunung Lai Piawosu Pedang pusaka kami telah lenyap dicuri orang Maka tolonglah kau mendengar dan melihat kalau-kalau ada orang yang membawa-bawa pedang itu beri kabarlah kepada aku Aku akan mencari ke utara Tentu saja, Tai Hiap, kami akan membantumu Dan untuk sementara sebelum kau dapat menemukan kembali Ang Choa Kiam kau pakailah pedangku Wiliong Kiam ini Aku persembahkan kepadamu dengan hati rela, karena kau lebih pantas menggunakan pedang ini Tai Hiap Tiong Hon memandang kepada pedang yang diletakkan di atas meja di depannya itu, pedark baik, katanya Tidak mudah mendapatkan pedang pusaka seperti ini Lai Piawosu mengapa kau memberikannya kepadaku? Sungguh aku merasa sukar untuk dapat menerimanya Lai Siong Teh tertawa bergelak, memang demikianlah sifat seorang gagah Dia tidak ingin memiiki barang orang lain betapapun indah dan berharga barang itu Aku hargai sikapmu ini Tai Hiap Akan tetapi, pedang ini ku berikan dengan relah hati Dengan setulusnya aku memberikan pedang ini kepadamu Karena untuk apakah orang tua seperti aku memiliki pedang ini Seperti seekor domba memakai tanduk kerbau saja Dan pula, dengan memberikan pedang ini kepadamu berarti bahwa aku tidak melanggar janjiku kepada pemberi pedang ini Tertarik hati Tiong Hon mendengar ucapan ini Siapakah pemilik pedang ini dan mengapa diberikan kepadamu, Lai Piawosu? Piawosu itu menarik napas panjang Seorang gagah, seorang wanita yang luar biasa Kemudian Lai Siong Teh menuturkan kepada pemuda itu tentang riwayat pedang yang tajam dan keramat itu Kurang lebih 10 tahun yang lalu, Lai Siong Teh sudah menjadi seorang Piawosu di daerah Santung Namanya sudah cukup terkenal sebagai seorang Piawosu yang jujur dan baik Yang menjaga barang kiriman dengan sungguh-sungguh Bahkan yang berani yang bertanggung jawab dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikirim Pada waktu itu di sepanjang lembah Sungai Kuning, sebelah selatan kota Chinan Terkenal sebagai tempat yang amat berbahaya dan jarang sekali ada yang berani melalui jalan ini Telah beberapa lamanya tempat itu menjadi daerah yang ditakuti karena munculnya seorang perambok tunggal yang berjuluk Sin Kiam Koy Jin Manusia aneh berpedang sakti Bahkan Lai Piawosu sendiri tidak berani melalui tempat ini dan selalu mengantarkan barang-barang berharga dengan jalan memutar Telah banyak sekali orang-orang gagah mencoba untuk mengusir perampok ini Akan tetapi akibatnya mereka itu roboh seorang demi seorang di tangan Sin Kiam Koy Jin Yang Kosen Pada suatu hari seorang bangsawan tinggi memanggil Lai Piawosu dan ketika Piawosu ini datang menghadap bangsawan itu berkata kepadanya Lai Piawosu, aku mempunyai sebuah benda yang harus diantarkan ke kuil Tianhoksi di Dusun Tiang Senin Andikaki Gunung Funiu Akan tetapi, benda itu harus sudah sampai di kuil itu dalam waktu 15 hari Sanggupkah kau mengantarkan benda itu ke tempat tersebut dalam waktu kurang dari 15 hari? Kalau kau berhasil membawa benda itu sampai di tempatnya dengan selamat dan tidak terlambat Berapa saja biayanya akan ku bayar, bahkan akan ku beri hadiah besar kepadamu Akan tetapi awas, kalau benda itu sampai hilang kau akan ditangkap dan dihadapkan ke depan pengadilan Karena benda itu amat berharga Lai Siong Teh terkejut mendengar bahwa ia diharuskan membawa benda ke tempat itu dalam waktu sedemikian cepatnya Akan tetapi sebagai seorang yang telah banyak makan asam garam dunia ia dapat menetapkan perasaannya dan bertanya Benda berharga apakah yang hendak Tai Jin kirim? Jadi kau sanggup pembesar ini berkata Lai Piao Su, hal ini bukan perkara kecil dan ketahuilah bahwa hanya kepadakah seorang aku menaruh harapanku Kalau kau tidak sanggup, terpaksa aku harus melarang kau membuka Piao Kiok di kota ini Karena apakah artinya bagi kotaku mempunyai seorang Piao Su yang tidak sanggup membawa benda itu ke tempat yang sudah ditentukan? Ketahuilah bahwa benda itu adalah sebuah patung Buddha yang amat berharga dan suci dan harus segera diantar ke kuil tersebut Karena 15 hari lagi kuil itu selesai dibangun dan hendak dibuka Patung itu perlu sekali berada di sana sebagai pengesahan pembukaan kuil itu dan aku telah berhutang budi kepada kuil itu sebelum diperbaiki Ketika anakku sakit, aku berkaul di kuil itu bahwa aku akan memperbaikinya dan menaruhkan sebuah patung Buddha dari kota Raja Apabila anakku sembuh Sekarang anakku sembuh, maka aku harus membayar kaul itu Nah, sekarang kau tahu persoalannya dan sanggupkah kau? Lai Siong T berpikir, pikir Untuk menuju ke dusun di kaki gunung Foniu, lah harus melewati lembah sungai kuning di mana terdapat perampok tunggal yang ditakuti orang itu Akan tetapi ia hanya membawa sebuah patung Buddha, tentu benda itu takkan menarik perhatian seorang perampok Untuk apakah patung bagi seorang perampok? Dan pula mungkin sekali perampok yang bernama Sinkiam Khoi Jin itu tentu takkan mau mengganggu benda suci seperti patung itu Untuk mengambil jalan memutar, tidak mungkin sama sekali karena tentu akan terlewat waktu yang 15 hari itu Baiklah, Tai Jin Hamba sanggup melakukan perintah ini, bukan karena hamba takut diusir dari kota ini Akan tetapi mengingat bahwa tugas yang baik dan suci, maka hamba memberanikan diri untuk melakukannya Demikianlah, agar jangan menarik perhatian Lai Siong T membawa patung itu dan berangkat seorang diri menuju ke barat Patung itu kecil saja, tingginya hanya satu setengah kaki, terbuat daripada perak bakar yang amat halus ukirannya Dihitung dari harga bahannya, tidak amat berharga, entah kalau dipandang dari sudut seninya Lai Yaw Su membungkus patung dalam sebuah kain tebal warna kuning dan digendongnya patung itu pada pundaknya Terima kasih telah menonton!